LARUT MALAM Putri Duyung terbangun dari koma, wajahnya pucat penuh ketidakberdayaan dan kesedihan. Kami sepakat, dan ketika kami mengalahkan dunia besar Suan Huang, kami akan kembali bersama, saling mengandalkan, dan menghabiskan sisa hidup kami dengan damai. Kenapa, kenapa kau meninggalkanku sekarang? Apa yang kamu ingin aku lakukan di masa depan? Pada saat ini, dia telah sepenuhnya kehilangan kilaunya yang dulu. Penampilannya yang pucat dan mata yang sembab bagaikan mayat berjalan. Kaka Ipar, kita semua merasa tidak nyaman, tetapi kita harus menerima kenyataan ini. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Sekarang, Anda adalah penguasa dunia Suan Wu, dan ratusan juta makhluk di dunia Suan Wu masih membutuhkan perlindungan Anda. Makhluk-makhluk di dunia Suan Wu adalah hal yang paling diperhatikan oleh saudara Qin dalam hidupnya. Sekarang setelah saudara Qin jatuh, kita harus membantunya melindungi semua ini. Teratai api berbisik. Penguasa dunia Suan Wu. Putri Duyung itu menoleh dan menatapnya dengan bingung. Huo Lian menjelaskan, saat Anda koma, jiwa sumber muncul dan menanamkan dunia Suan Wu di antara kedua alis Anda. Mendengar. Putri Duyung perlahan mengangkat kepalanya dan menyentuh alisnya. Pada saat ini. Baru saat itulah dia merasakan keberadaan dunia Suan Wu. Menatap ke arah tempat di mana Qin Fei yang meninggal, setelah waktu yang lama, dia menatap langit malam. Mata yang sedih dan lemah itu berangsur-angsur berubah menjadi tajam. Teratai api jelas dapat merasakan bahwa nafas Putri Duyung sedang berubah. Sebelum. Putri Duyung selalu bersikap lembut dan baik hati. Tapi sekarang. Dia bisa merasakan sedikit kemarahan dalam dirinya. Mata yang dingin itu setajam pisau. Kaka ipar. Huo Lian menatap Putri Duyung dengan cemas. Putri Duyung perlahan bangkit. Saat ini. Perubahan pada Putri Duyung itu pun menarik perhatian orang lain. Semuanya merasa khawatir. Utang darah harus dibayar dengan darah. Fei yang, tunggu aku. Saat aku menghancurkan dunia besar Suan Huang, aku akan menemukanmu. Jangan pergi terlalu jauh, aku khawatir aku tidak akan bisa mengejarnya. Putri Duyung berbisik, lalu menoleh ke arah Serigala Bermata Putih dan yang lainnya. Tatapan mata yang dingin itu membuat semua orang gemetar. Akhirnya. Putri Duyung melihat Cu Yue dan yang lainnya lagi. Bela Sungkawa. Feng yang mendesah. Putri Duyung bertanya, saya ingin mendirikan monumen untuk Fei di sini, Anda tidak akan punya pendapat. Tentu saja tidak akan ada pendapat. Cu Yue berbicara tanpa ragu-ragu. Wu Ziyu juga mengangguk. Tidak peduli apapun, Qin Fei yang bersikap baik pada mereka. Meskipun mereka belum membantu anggota klan dan rakyatnya menyingkirkan jiwa-jiwa yang mati, dan meskipun mereka belum menghancurkan sumber badai berwarna darah, mereka semua berterima kasih kepada Qin Fei yang. Putri Duyung melambaikan tangannya, lalu sebuah batu besar setinggi seratus kaki melayang dari kejauhan, bergemuruh, dan mendarat di tanah di depannya. Kemudian, kekuatan hukum muncul dan berubah menjadi pedang tajam. Putri Duyung meraih pedang dan terus mengayunkannya. Saat potongan kerikil berjatuhan, dalam waktu kurang dari sesaat, sebuah monumen besar setinggi seratus kaki muncul di hadapan semua orang. Di atasnya ada tiga karakter besar. Qin Fei yang. Itu benar. Hanya tiga karakter ini. Tidak ada suami yang meninggal, dan tidak ada kata-kata di dalam makam. Karena di dalam hatinya, Qin Fei yang tidak mati, melainkan selalu hidup di dalam hatinya. Setan hati itu menatap ke arah prasasti batu, mengepalkan tangannya erat-erat, dan bergumam, jangan khawatir, aku akan menolongmu dan melindungi semua yang kau tinggalkan. Menguasai. Yang mulia. Saudara Qin. Melihat prasasti batu di hadapan mereka, yang lain pun ikut menitikkan air mata dalam diam. Panggilan. Putri Duyung menarik nafas dalam-dalam, menoleh dan melirik ke arah kerumunan, tatapannya akhirnya tertuju pada dan Wang Cai, dan berkata, berikan Cu Yue dan Wu Ziu resep pil untuk pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer. Apa? Dan Wang Cai terkejut. Kedua resep pil ini unik. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada orang luar? Meskipun Cu Yue dan yang lainnya telah membantu mereka sepanjang waktu, bagaimanapun juga, ini hanyalah hubungan yang saling menguntungkan, dan belum mencapai titik di mana mereka dapat memberikan resep pil. Dan, pil-pil ini semuanya ditinggalkan oleh Qin Fei Yang. Dia harus melindungi dan Fang dengan baik. Mengapa tidak? Melihat keraguan di hati dan Wang Cai, iblis itu menoleh untuk melihat Putri Duyung, dan berkata, momong-momong, Naga Es sudah memberi kita portal, dan dunia Suan Wu juga memiliki hukum waktu, itu tidak akan menunda kultivasi kita, lebih baik bagi kita untuk sementara waktu. Jika kamu tidak kembali ke Kerajaan Dewa dan Alam Tianyun, biarkan Raja Pil menghasilkan cukup banyak uang di Alam Suan Wu untuk memurnikan cukup banyak pil obat. Saya setuju dengan ini. Lagi pula, meskipun kita memberi mereka pil, mereka tidak memiliki bahan obat untuk kedua pil ini. Dan Wang Cai mengangguk. Satu hal lagi. Emosi kita belum stabil. Jika kita kembali ke Kerajaan Dewa dan Alam Tianyun sekarang, bagaimana kita bisa menjelaskan kematian Qin Fei Yang kepada semua orang? Setan hati mendesah. Ketika mereka kembali, mereka pasti akan bertanya kepada mereka ketika mereka melihat Qin Fei Yang belum kembali ketika mereka menjadi penguasa negara, kaisar, dan leluhur darah. Kapan? Apa yang seharusnya mereka katakan? Mengatakan bahwa Qin Fei Yang telah meninggal di medan perang Tianyun. Saya khawatir pukulan yang dialami semua orang sungguh menghancurkan. Terutama Lu Zheng Yang dan kaisar Suan. Begitu mereka mengetahui hal ini, itu pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Sampai saat itu, Alam Tianyun, Alam Kuno, Dakin, dan benua yang terlupakan semuanya akan diselimuti kabut. Putri Duyung itu merenung sebentar, lalu menganggup dan berkata, Oke. Sungguh. Dia belum memikirkannya, bagaimana dia harus memberitahu semua orang saat dia kembali. Tepat ketika semua orang hendak pergi ke dunia Suanwu, Chuyue ragu-ragu, menatap iblis, serigala bermata putih, orang gila, Longchen, dan Lu Jiajin, dan berkata, Bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Kelima setan hati itu saling berpandangan. Lu Jiajin menatap Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, pertama-tama bawa semua orang kembali ke dunia Suanwu. Putri Duyung itu melirik monumen itu dan bergumam, karena aku tidak mengenal alam Tianyun, maka aku ingin tinggal di sini sendirian. Mendengar ini, Huo Lian memandang Lu Jiajin dan berkata, Kalau begitu aku akan membawa semua orang ke dunia Suanwu. Iya. Lu Jiajin menganggup. Huo Lian memperhatikan monumen itu dengan saksama, dan dengan lambayan tangannya, sekelompok orang itu lenyap seketika. Putri Duyung berbalik dan menatap rasa sti batu, tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Lu Jiajin saling berpandangan, mendesah dalam hati, menatap Chuyue dan berkata, Ayo kita ke sana dan bicara. Sekelompok orang memisahkan diri dan mendarat di bawah prasasti batu. Prasasti batu ini sungguh luar biasa. Tidak peduli apapun jenis pertempurannya, itu tidak akan hancur. Setan dalam hati melirik Chuyue dan yang lainnya, lalu berkata, Apakah kalian mencoba membicarakan tentang kesengsaraan dan badai berwarna darah? Iya. Chuyue dan yang lainnya menganggup. Sekalipun ada banyak pil obat, sia-sia saja jika tidak ada seorang pun yang dapat membantu mereka bertahan hidup dari musibah. Karena musibah ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Badai berwarna darah bahkan lebih penting. Jika badai tidak meredah sehari saja, medan perang Tianyu tidak akan bisa pulih sehari saja. Perampokan surgawi, kamu seharusnya bisa mengatasinya sekarang. Lagipula, saat sudah mengatasi malapetaka, kamu hampir membantunya mengatasi malapetaka dengan kekuatanmu sendiri. Meskipun memang sedikit lebih buruk, tetapi sekarang bukan hanya kamu dan Fengyang, tetapi juga Wu Ziyu, Wu Qingxian, enam raja, dan delapan raja binatang buas. Kalian bergabung untuk membantu jiwa ungu yang mati melewati perampokan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sekalipun itu tidak cukup, bukankah masih ada lebih dari 3000 jiwa yang mati dan terlahir kembali? Pada saat itu, Anda juga dapat menghubungi mereka untuk membantu Anda. Kata Long Chen. Tetapi dengan cara ini, efisiensinya sangat lambat. Saya ingin mengatasi kesengsaraan itu satu per satu. Begitu banyak jiwa yang mati, tahun berapa dan bulan berapa mereka akan menghabiskannya. Chu Yue sangat sedih. Berbeda halnya jika digantikan oleh pedang segala kejahatan milik orang gila, yang dapat membantu banyak jiwa yang mati untuk bertahan hidup dari musibah sekaligus. Efisiensi memang lambat, tetapi lebih baik daripada tidak ada harapan. Seperti yang kalian semua ketahui tentang situasi kita, dalam menghadapi musuh yang kuat dari dunia besar Suan Huang, orang gila benar-benar tidak punya waktu untuk membantu kalian bertahan hidup dari malapetaka. Karena orang gila ingin berlatih. Ketika Qin Fei yang ada di sana, orang gila itu merupakan kekuatan tempur yang terkuat. Dan sekarang, Qin Fei yang tidak ada di sini, orang gila itu lebih kuat menanggung beban ini. Oleh karena itu, dia harus mundur untuk membuat dirinya lebih kuat. Tentu saja. Premisnya adalah bahwa Anda, dinasti Chu, dinasti Wu, tiga ras utama, harus selalu bersatu menjadi satu. Jika tidak, membantu undet lain untuk bertahan hidup dari musibah itu tidaklah cukup. Kata Longchen. Anda dapat tenang. Setelah banyak hal, saya tidak lagi membenci dinasti Wu dan tiga ras utama. Chu Yue melirik Wu Ziyu dan enam raja besar, lalu tersenyum ringan. Satu sama lain. Wu Ziyu berbicara. Dinasti Chu, dinasti Wu, dan tiga ras utama mampu melepaskan prasangka mereka, berkat Qin Fei yang. Karena Qin Fei yang memimpin mereka untuk bertarung berdampingan, mereka memahami keandalan rekan-rekan mereka. Melihat kebaikan hati Qin Fei yang kepada mereka, mereka pun merenungkan diri mereka sendiri. Bagaimana denganmu? Longchen menatap ke enam raja itu. Seng Long merenung sejenak, lalu berkata, selama mereka masih dinasti Chu dan dinasti Wu, jangan ambil barang duluan, kami pasti tidak akan menargetkan mereka. Itu benar. Jika ada benua yang ingin maju, tidak mungkin bisa dilakukan dengan kekuatan satu pihak saja, semua pihak harus bersatu. Seperti di masa lalu, jika kalian tidak bertarung satu sama lain, apakah benua Tianyu akan hancur? kata Longchen. Chu Yue dan yang lainnya saling berpandangan, merasakan sesuatu yang sangat dalam di hati mereka. Menyeberangi perampokan, pelan-pelan saja. Mengenai badai berdarah itu, sejujurnya, kami tidak terlalu yakin. Tetapi kamu bisa mencobanya. Longchen menoleh untuk melihat orang gila itu dan berkata, ini terserah padamu, atau kamu tidak perlu terburu-buru berlatih, serap saja kekuatan jahat selama tiga bulan dan lihat apakah kamu dapat menghancurkan sumber badai berwarna darah. Tiga bulan tidak terlalu lama. Baiklah. Tetapi itu akan memakan waktu seratus hari. Kekuatan jahat yang diserap dalam seratus hari adalah batas pedang segala kejahatan. Orang gila itu mengangguk. Terima kasih. Wajah Chu Yue penuh dengan rasa terima kasih. Saya pikir setelah Qin Fei yang meninggal, orang-orang ini mungkin tidak peduli dengan medan perang Tianyu mereka. Mendadak. Pada awalnya, istri Qin Fei yang sebenarnya ingin memberi mereka pil secara langsung. Saat itu mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Meskipun kemudian, Raja Pil Kai berkeberatan, namun sekarang, mereka juga sedang memurnikan pil obat untuk mereka di dunia Suan Wu. Ini dianggap sangat loyal. Dan sekarang, orang gila itu menyerahkan waktu kultivasinya selama tiga bulan untuk membantu mereka memecahkan sumber badai itu. Sejujurnya, kemurahan hati orang-orang ini sungguh mengesankan. 4982 Dalam sekejap mata, pagi hampir tiba. Orang gila duduk di bawah prasasti, menyerap kekuatan jahat. Long Chen dan yang lainnya berdiri di monumen batu dan memandangi Putri Duyung yang berdiri di bawah monumen. Chu Yue dan yang lainnya juga ada di sana. Melihat Putri Duyung yang kesepian itu, Chu Yue menghela nafas dalam-dalam dan berkata, dapat dilihat bahwa dia benar-benar memiliki perasaan yang mendalam terhadap Qin Fei yang. Kamu tidak mengenal mereka. Perasaan mereka tidak sedalam perasaan biasa. Anda dapat mengorbankan diri Anda untuk pihak lain tanpa ragu-ragu. Bisikan setan di dalam hati. Saya benar-benar tidak mengerti. Mungkin, aku belum merasakan perasaan apapun, dan aku belum bertemu seseorang yang benar-benar aku sukai. Chu Yue menggelengkan kepalanya. Aku bukan orang yang kamu suka. Feng yang menundukkan kepalanya dan mengeluh karena tidak puas. Kamu dan aku sama sekali tidak cocok. Jika kau bertemu gadis baik di masa depan, kejarlah. Kita bisa berteman, tapi bukan kekasih, apalagi pasangan. Chu Yue menggelengkan kepalanya. Mengapa? Feng yang bingung. Chu Yue merenung sejenak dan berkata, Aku juga tidak tahu. Lagipula, aku tidak punya hubungan seperti itu antara pria dan wanita untukmu. Feng yang tampak kaku. Wu. Disertai suara angin yang memekatkan telinga, badai berwarna darah itu membanjiri langit dan menerjang ke arah ini. Dan, badai ini dapat melewati blokade Singhai. Artinya, badai dapat mengabaikan penghalang Singhai dan mengalir keluar secara langsung. Singhai selalu memiliki penghalang, dan justru karena penghalang ini tidak dapat dilewati, ketika memasuki dan meninggalkan Singhai, Qin Fei yang dan yang lainnya hanya melalui satu-satunya pintu masuk dan keluar. Tapi pada saat ini, U Thri Duyung, seolah-olah tidak melihatnya, telah berdiri di bawah prasasti batu itu. Ingatkan dia sekarang. Wu King Shan berseru. Lu Jiajin berteriak, kakak dan adik, badai sudah dekat, cepatlah datang. Tetapi, U Thri Duyung tetap acuh tak acuh. Melihat badai hendak meledak dari lautan bintang, sang iblis mengerutkan kening dan hendak terbang menuju Putri Duyung. Tapi saat ini, Putri Duyung akhirnya bereaksi. Kamu tidak akan sendirian. Suatu hari nanti, aku pasti akan datang menemanimu. Sambil memandangi monumen itu, dia bergumam, lalu berbalik dan menyapu ke bawah monumen batu itu bagai kilat. Hart di Mendan yang lainnya menghela nafas lega dan melompat dari prasasti batu satu demi satu. Badai berwarna darah itu meraung. Namun monumen Kinfei yang tidak hancur. Karena badai berwarna darah ini hanya akan menghancurkan spesies yang masih hidup. Lu Jiajin menatap Putri Duyung dan menenangkannya, jangan bersedih, adik sepupu Izumi sudah tahu. Aku juga tidak ingin melihatmu bersedih untuknya. Kembalilah ke alam Suanwu dulu. Oke. Putri Duyung menanggapi dan menganggup kepada Chuyue dan yang lainnya, dan kelompok itu menghilang tanpa jejak. Di sini. Selain Chuyue dan yang lainnya, serta jiwa-jiwa mati di sekitarnya, hanya ada orang luar yang gila. Sing Hai. Di sebuah pulau. Terlalu menakutkan. Siapa mereka? Sekelompok jiwa emas yang mati gemetar dan ketakutan. Sekarang, apakah kita akan mengambil pil obatnya? Wei Heng bertanya. Ambil pil obatnya. Apa yang masih kau lakukan dengan mimpi musim semi dan musim gugur? Kamu tidak melihat orang-orang itu, mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Terutama tiga orang yang muncul di belakang, mereka jauh lebih kuat dari empat kaisar sebelumnya. Meskipun aku ingin terlahir kembali, aku lebih peduli dengan hidupku. Suara Xia Xing Xing bergetar, mengandung krisis yang tak terelakkan. Ular itu pun mengangguk. Salah satu jiwa emas bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sejujurnya, saya sedikit kecewa. Jiwa mati emas lainnya mendesah. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak berdamai? Xia Xing menggelengkan kepalanya. Tidak. Kami belum sepenuhnya kehabisan peluang. Ular itu tiba-tiba tertawa. Bagaimana mengatakannya? Sekelompok jiwa mati kemasan memandanginya satu demi satu. Karena Qin Fei Yang dan yang lainnya telah membantu Chu Yue dan yang lainnya mendapatkan kembali kehidupan baru, mereka pasti akan membantu jiwa-jiwa lain dari dinasti Chu, dinasti Wu, dan tiga ras utama. Dan Qin Fei Yang sekarang terbunuh, dan pertempuran mereka dengan dunia besar Suan Huang telah berakhir, jadi mereka dapat meninggalkan medan perang Tianyu. Dinasti Wu, dinasti Chu, tiga ras utama, dan begitu banyak jiwa yang mati, orang-orang seperti Chu Yue pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Bahkan jika kamu pergi, diperkirakan kamu akan memohon orang-orang ini untuk mengajari mereka metode kelahiran kembali. Jadi, selama kita bersabar dan membiarkan mata-mata di medan perang selatan memantau pergerakan Chu Yue, cepat atau lambat kita akan menangkap kesempatan itu. Ular itu menyeringai. Itu benar. Selama orang-orang itu meninggalkan medan perang Tianyu, dengan kekuatan medan perang utara kita, tidak perlu takut pada orang-orang di medan perang selatan. Wei Heng dan sia-sia mengangguk. Ya, begitu orang-orang ini pergi, maka berakhirlah medan perang selatan. Ayo pergi. Ayo kembali dulu. Tunggu mata-mata itu memberi tahu kita. Setelah ular itu berkata, 21 jiwa emas yang mati bangkit ke langit, tidak takut pada badai berwarna darah, dan terbang menjauh. Tetapi entah itu Putri Duyung dan yang lainnya, atau jiwa-jiwa yang telah mati ini, mereka tidak tahu bahwa sepertinya ada aura yang menyimpang di depan monumen tersebut saat ini. Tetapi, napas ini tidak terlihat dan tidak berwarna, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, dan tidak dapat ditangkap oleh indera ilahi. Ia bagaikan hantu yang berkelana antara langit dan bumi. Namun tampaknya, bahkan bukan hantu. Karena dia hantu, Anda juga bisa melihatnya. Dan di suatu tempat di langit, binatang menelan dan naga es berdiri berdampingan, menatap monumen di tanah. Ya, mereka tidak pergi. Selalu di sini, melihat segala sesuatu yang ada di bawah. Binglong menghela napas, aku benar-benar tidak menyangka dia akan jatuh. Ya. Binatang menelan itu mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, tetapi saya juga sangat bingung, dia seharusnya tidak mengalami bencana ini dalam hidupnya, dan kaisar kecil tidak mengatakannya. Tapi sekarang, dia memang telah jatuh. Dan para dewa hancur total, dan tidak ada kesempatan untuk reinkarnasi. Jalan naga es. Aku pun tidak bisa menemukan jawabannya. Binatang yang menelan itu berbisik. Apa sekarang? Jika bos butian tahu, bagaimana kita akan berkomunikasi? Naga es itu memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Ini semua adalah penguasa dunia besar Suan Huang yang bajingan, begitu hina dan tak tahu malu sampai-sampai dia benar-benar membuat masalah dengan juniornya. Katakan saja faktanya. Bagaimanapun, kami tidak membunuhnya. Binatang pemakan itu mendengus dingin. Kalau begitu, haruskah kita kembali sekarang? Naga es bertanya. Ayo kembali. Binatang menelan itu mengangguk, tetapi saat ia baru berbalik, ia seperti menemukan sesuatu, dan matanya tertuju pada bagian depan monumen. Bagaimana? Naga es mencurigakan. Lihatlah, apakah aku bingung? Binatang yang menelan itu terkejut. Binglong melihat ke bawah, namun dia tidak melihat apapun, tetapi dia merasakan napasnya dengan tajam. Ini. Langsung. Dia tampak kosong. Mata binatang yang menelan itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Mengikuti. Dia bisa melihat napasnya dengan jelas. Rasanya seperti secercah jiwa orang mati yang mengembara antara langit dan bumi. Itu dia. Roh binatang penelan itu terkejut. Bahkan dia hampir tidak menemukannya. Pergi dan bantu dia. Naga es juga terkejut. Keduanya menyapu ke bawah. Namun di tengah jalan, binatang pemakan itu tiba-tiba berhenti. Melihat ini, binglong berbalik dan menatapnya dengan curiga. Binatang menelan itu merenung sejenak, lalu menatap naga es dan berkata, aku sudah memikirkannya, mungkin baginya, ini mungkin sebuah keberuntungan. Keberuntungan. Naga es tercengang. Kanan. Hidup antara hidup dan mati mungkin sangat membantunya memahami hukum kehidupan dan kematian. Binatang pemakan bangke itu mengangguk. Binglong tertegun sejenak, mengangguk tiba-tiba, lalu berkata, tetapi mengapa demikian? Secara logika, situasi ini seharusnya tidak terjadi, karena penguasa dunia besar Swan Huang telah melenyapkan segalanya tentangnya, dan tidak mungkin untuk berubah menjadi jiwa yang mati. Haha. Binatang yang menelan itu tertawa dan berkata, ini obsesinya. Dia harus melepaskan terlalu banyak hal dan melindungi terlalu banyak orang. Dan pada saat yang sama. Ada terlalu banyak makhluk di dunia, percayalah padanya dan dukunglah dia. Jika tidak ada dugaan, situasi saat ini harus dikaitkan dengan keyakinan. Dengan kata lain, keyakinan makhluk yang tak terhitung banyaknya itulah yang telah menemukan secercah harapan dan cahaya baginya. Binatang yang menelan itu tertawa. Keyakinan. Naga es bergumam dan berseru, itu benar-benar kekuatan yang mengerikan. Binatang menelan itu berkata, sebelum kaisar kecil menjadi dewa penciptaan, bukankah dia mengandalkan kekuatan iman untuk mengalahkan dewa penciptaan? Itu artinya kita tidak perlu khawatir Bos Wutian mencari masalah dengan kita sekarang. Naga es bertanya. Kamu takut? Bukan aku. Jika dia berani menggangguku, bahkan jika dia adalah dewa pencipta, aku akan menggigitnya. Binatang pemakan itu mendengus dingin. Ketika Binglong mendengar ini, dia memutar matanya. Dunia besar Suan Huang, orang tua ini, mungkin tidak pernah menyangka bahwa tindakannya malah menciptakan Qin Fei Yang. Senyum sinis terpancar di mata binatang yang menelan itu. Di bawah. Di antara monumen. Nafas liar itu bertahan di depan monumen raksasa itu sejenak, lalu melayang ke ujung bumi bersama badai berwarna darah. Dan, tampaknya ia menyerap energi badai berwarna darah. Napasnya menjadi lebih kuat. Namun itu bukan nafas manusia, itu adalah jiwa orang yang sudah mati. Itu benar. Itu adalah jiwa orang yang sudah mati. Itu sama dengan nafas jiwa yang mati. Satu-satunya perbedaan adalah, napas ini, dibandingkan dengan napas jiwa mati lainnya, cukup lemah. Setengah jam berlalu dengan cepat. Meskipun napas ini tidak dapat dibandingkan dengan jiwa orang mati biasa, namun ia tidak dapat lagi diabaikan. Tetapi, pada saat ini, jiwa yang telah mati itu telah hanyut entah kemana, menjauh dari pintu keluar Singhai. Dalam sekejap mata, lebih dari tiga bulan telah berlalu. Orang gila itu akhirnya membuka matanya, dan ada aura mengerikan di sekujur tubuhnya. Saat dia bangun, bahkan dunia pun bergetar. Chu Yue segera menyadari napas orang gila itu dan segera membuka matanya. Ayo pergi. Bawa aku ke sumber badai darah. Orang gila itu menatap Chu Yue dan berkata. Mendengar suara orang gila itu, Feng Yang dan yang lainnya juga membuka mata mereka satu demi satu, mata mereka penuh kegembiraan dan antisipasi. Semua jiwa yang mati, ikutlah bersama kami. Begitu Chu Yue memberi perintah, sekelompok orang, serta ratusan ribu jiwa mati berwarna ungu, segera terbang perkasa menuju lautan bintang. Ketika melewati monumen itu, orang gila itu berhenti sejenak dan bergumam. Kintua, aku sudah bilang padamu sejak lama bahwa kau akan punya anak dengan istrimu, tetapi kau tidak percaya, sekarang tidak apa-apa, dan tidak ada yang tertinggal saat kau meninggal. Satu putra dan setengah putri, tetapi nanti, saat anakku lahir, aku akan membawanya ke sini dan memanggilmu ayah secara langsung, dan akan dianggap punya anak karena mati untukmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ketika Chu Yue dan yang lainnya melihat monumen itu, ekspresi mereka penuh rasa hormat. 4983 Ketika sekelompok orang menghilang di lautan bintang, ada kerangka ungu yang juga berlari ke lautan bintang tanpa suara. Dan arah yang dituju tidak sama dengan orang gila dan lainnya. Tidak lama setelah orang gila itu dan yang lainnya memasuki Singhai, mereka bergerak ke arah timur. Dan kerangka ungu ini berjalan lurus ke utara. Di mana utara? Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah medan perang utara. Di sisi timur, di antara dua medan perang utama. Lautan bintang melintasi seluruh medan perang Tianyu, mengarah ke barat di satu ujung dan timur di ujung lainnya. Setengah jam berlalu, sebuah pulau muncul di bawah pandangan mereka. Ada sebuah prasasti batu di pulau itu. Di bawah prasasti itu terdapat banyak jejak kaki. Disinilah Wu Tianhao dan yang lainnya berada di Singhai. Feng yang melirik jejak kaki di tanah dan berkata, Di medan perang Tianyu, selain mereka, hanya ada orang yang hidup seperti Wu Tianhao. Orang yang sudah meninggal tak perlu disebut lagi. Orang gila itu berkata dengan ringan. Sekalipun dia tidak mati, baginya dia tetap seperti semut. Di matanya, apa yang merupakan makna tertinggi, apa yang merupakan medan terkuat, adalah rentan. Suara mendesing. Sekelompok orang terbang tepat di atas pulau dan menghilang di ujung laut seperti kilat. Waktu berlalu dengan cepat. Tiga bulan telah berlalu. Belum ada di sini. Orang gila itu mengerutkan kening. Dalam tiga bulan, Anda dapat melintasi Singhai dan memasuki medan perang utara. Dan untuk mengetahui. Berdasarkan kultivasi orang gila saat ini, kecepatannya mengerikan, dan dia telah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama tiga bulan, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Tetapi, dalam tiga bulan terakhir, jumlah kekuatan jahat yang diserapnya telah mencapai 90 kali lipat. Artinya, sekarang kekuatan jahat dalam tubuhnya telah mencapai jumlah 190 kali lipat. Jika Anda dapat menggunakan semuanya, kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh pedang segala kejahatan tidak terbayangkan. Tidak secepat itu. Sumbernya ada di ujung timur. Kira-kira tiga bulan lagi. Kata Chuyue. Apa? Tiga bulan lagi. Orang gila itu tercengang. Iya. Chuyue menganggup dan tersenyum malu. Feng Yang melambaikan tangannya dan berkata, Saudaraku, perjalanan tinggal setengah lagi, tidak banyak. Orang gila itu melirik Feng Yang dan memutar matanya. Saya tidak tahu betapa berharganya waktunya sekarang. Namun, kembali sekarang tidak ada gunanya. Memang benar, seperti dikatakan Feng Yang, mereka telah menempuh setengah jarak. Saat yang sama. Medan Perang Utara. Di dalam aula. Apakah tamu? Mereka pergi ke sumber badai darah. Xia Xing menatap kerangka ungu yang berdiri di depannya, nadanya agak terkejut. Iya. Tampaknya ia menghancurkan sumber badai berwarna darah. Tetapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kerangka ungu itu mengangguk. Ini adalah kerangka ungu yang memasuki Xing Hai setelah orang gila dan yang lainnya memasuki Xing Hai. Cuma bercanda. Bagaimana mungkin seseorang dapat menghancurkan sumber badai berwarna darah? Summer Star agak tidak bisa dipercaya. Jangan katakan itu dulu. Mungkin, si gila mo ini benar-benar bisa melakukannya. Karena pedangnya yang penuh dengan kejahatan, itu mengerikan. Dan, untuk menghancurkan sumber badai berwarna darah, namo yang gila telah menyerap kekuatan jahat selama seratus hari. Kerangka ungu itu berkata dengan suara yang dalam. Jelas, kerangka ungu ini adalah salah satu mata-mata di Medan Perang Utara. Seratus hari. Xia Xing tertegun. Dia tidak tahu banyak tentang pedang segala kejahatan, jadi dia tidak tahu. Situasi pedang segala kejahatan milik tengkorak ungu akan dijelaskan secara rincin. Begitulah adanya. Saya berkata, mengapa pedang segala kejahatan ini begitu kuat, itu karena ia telah menyerap banyak kekuatan jahat. Xia Xing tiba-tiba mengangguk. Ya. Justru karena kekuatan jahat Medan Perang Tianyu kita, dan dunia lain di kejauhan, maka pedang orang gila dari semua kejahatan akan lebih menakutkan di Medan Perang Tianyu. Dapat dikatakan bahwa dia hampir tak terkalahkan. Jika dia dalam kondisi penuh, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan kekuatannya sendiri, itu cukup untuk menghancurkan seluruh Medan Perang Utara kita. Tidak. Harus dikatakan bahwa itu dapat menghancurkan seluruh Medan Perang Tianyu. Kerangka ungu itu berkata dengan suara yang dalam, bahkan api jiwanya pun berdetak, menunjukkan betapa takutnya dia terhadap pedang orang gila dari segala kejahatan. Sangat kuat. Xia Xing terkejut. Kanan. Itu memang sekuat itu. Kerangka ungu itu mengangguk. Kalau begitu, tidakkah kita punya sedikitpun kesempatan? Dengan orang yang begitu kuat, bagaimana mereka bisa menemukan peluang? Tidak. Memiliki kesempatan. Kinfei yang telah gugur, dan pertempuran dengan dunia besar Suan Huang telah berakhir. Jadi, orang-orang ini akan meninggalkan Medan Perang Tianyu. Jalan tengkorak ungu. Kapan kamu berangkat? Api jiwa di mata Xia Xing tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak, ini adalah kegembiraan. Tidak tahu. Mereka berencana untuk pergi enam bulan yang lalu. Namun, karena saya tidak tahu bahwa ketika saya kembali, sudah waktunya untuk menjelaskan kematiannya kepada kerabat Kinfei yang, jadi saya tinggal di Medan Perang Selatan untuk sementara waktu. Tetapi untuk pergi, itu pasti masalah waktu. Dan yang paling penting, ada seseorang di samping Kinfei yang bernama Dan Wang Chai, dan dia juga bisa memurnikan pil obat yang bisa menghidupkan kita kembali. Dan sekarang, Raja Pil Kei ini sedang memurnikan pil di dunia Suan Wu. Kata Kerangka Ungu. Maksudmu, Ziwe dan yang lainnya bisa kembali hidup berkat pil obat itu? Xia Xing terkejut. Ya, totalnya ada dua jenis pil obat. Setelah meminumnya, Anda dapat membuang energi mati dalam tubuh Anda. Kerangka Ungu itu mengangguk. Seberapa banyak yang ingin dia perbaiki? Summer Star sangat bersemangat. Inilah kesempatannya. Tunggu Raja Pil Kei ini menyerahkan pil tersebut kepada Chu Yue dan yang lainnya, dan ketika orang-orang ini meninggalkan Medan Perang Domain Surgawi, mereka akan dapat merebutnya tegak di Medan Perang Utara. Tidak ada angka pasti. Saat itu, mereka hanya bilang mereka akan membuat pil dalam jumlah cukup. Cukup banyak pilnya, saya perkirakan, setidaknya ratusan ribu, mungkin lebih. Karena tiga kekuatan utama di Medan Perang Selatan, ada lebih dari 400 ribu jiwa yang telah memulihkan ingatan mereka dari kehidupan sebelumnya. Kerangka Ungu menebak. Bagus-bagus. Xia Xing terus menganggup, jie tersenyum dan berkata, kamu terus pergi ke Medan Perang Selatan untuk menonton, begitu orang-orang ini meninggalkan Medan Perang Tianyu, kamu akan segera kembali dan memberi tahu kami. Oke. Kerangka Ungu itu menganggup, merenung sejenak, lalu berkata, namun, untuk membersihkan energi kematian, dan untuk mengatasi malapetaka, malapetaka ini bukanlah sesuatu yang mengerikan. Aku khawatir ketika saatnya tiba, tidak ada seorangpun yang akan membantumu mengatasi malapetaka itu. Xia Xia Xing tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, seberapa mengerikan. Kerangka Ungu itu berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, aku khawatir tidak ada seorangpun yang dapat menghentikan malapetaka itu, kecuali pedang orang gila dari segala kejahatan. Mustahil. Bahkan bukan kita. Xia Xing tertegun. Malapetakaku, jika kau bergabung dengan Wei Heng dan ular itu, mereka mungkin bisa menghentikannya. Bagaimanapun, kekuatanku jauh darimu, dan kesengsaraan surgawi secara alami jauh lebih lemah. Pada awalnya, Cuda berhasil mengatasi malapetaka dengan bantuan Cu Yue, Feng Yang, Qin Fei Yang, dan lainnya. Tetapi jiwa yang mati seperti milikmu, kesengsaraan surgawi, aku khawatir hanya orang gila yang dapat menghentikannya. Jadi, Anda harus memikirkan masalah ini terlebih dahulu. Jalan tengkorak ungu. Berengsek. Ternyata bencana adalah masalah terbesar. Xia Xing sangat marah. Kalau begitu pikirkanlah pelan-pelan, aku akan kembali dulu. Kata kerangka ungu. Oke. Summer Star mengangguk. Kerangka ungu itu membungkuk dan membungkuk sebelum berbalik dan keluar dari aula, menghilang bagaikan kilat. Kesengsaraan surgawi. Tidak apa-apa, kita ambil pil ini dulu. Saya benar-benar tidak menyangka ada pil obat yang begitu menakjubkan di dunia. Saya tidak menyangka mereka akan meninggalkan begitu banyak pil obat untuk Medan Perang Selatan. Haha. Bukankah ini murah untuk Medan Perang Utaraku? Xia Xing tertawa dan menantikan masa depan. Beberapa hari kemudian, dia pergi menemui dinasti Wei dan menceritakan hal itu kepada Wei Heng. Wei Heng juga sangat gembira ketika mendengar berita itu. Ketika orang gila dan yang lainnya pergi, mereka pikir akan mudah mengalahkan Chu Yue dan yang lainnya di Medan Perang Selatan berdasarkan kekuatan mereka di Medan Perang Utara. Apakah kau ingin memberitahu Dewa Tua itu tentang ular itu? Xia Xing bertanya. Tentu saja ya. Tanpa rambut ular tua yang beraneka ragam, dengan kekuatan dinasti Wu dan dinasti Wei kita, bagaimana mungkin bisa mengalahkan tiga ras utama di Medan Perang Selatan? Wei Heng tertawa. Bukankah itu akan membuat ular itu murah? Bintang musim panas bersenandung dingin. Bagus. Ini akan menjadi waktu yang lama di Jepang, mari kita berjalan perlahan dan lihat, cepat atau lambat dia akan berada di tangan kita. Lagi pula, bukankah kau mengatakan bahwa mengatasi malapetaka itu sangat sulit? Kau mungkin harus mengandalkan rambut ular tua yang beraneka ragam itu. Wei Heng mencibir. Ada kemarahan yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Kesengsaraan surgawi. Terkait dengan bencana itu, Xia Xing merasa khawatir. Wei Heng pun terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah bawahanmu itu bersikap suka menakut-nakuti? Mustahil. Xia Xing menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bicarakan itu nanti saja. Selama pil obat tersedia, akan selalu ada jalan. Kata Wei Heng. Iya. Summer Star mengangguk. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Sembilan bulan dan sepuluh hari telah berlalu sejak pertempuran berakhir. Adapun dunia Xuan Wu, 2,8 juta tahun telah berlalu. Tanah setan. Di sini, seperti biasa, tidak banyak yang berubah. Namun sekarang, di sini lebih sepi. Tampaknya Qin Fei yang telah tiada, bahkan tenaganya pun telah hilang. Ada ribuan orang di dunia Xuan Wu yang besar, dan sulit untuk melihat jejak orang. Semua orang mematikan mesinnya. Kemarahan dan kebencian di hati mereka telah berubah menjadi sumber kekuatan, yang mengingatkan dan memotivasi mereka sepanjang waktu. Kebun teh. Pei Hong Yu sendirian, dengan hati-hati memangkas setiap pohon teh. Kadang-kadang, ketika dia dipangkas, dia akan tertegun sejenak. Dalam keadaan tak sadarkan diri, aku melihat seorang pemuda berpakaian putih, duduk di meja batu sambil minum teh. Suara mendesing. Pei Dasen muncul entah dari mana, menatap Pei Hong Yu yang kebingungan, lalu bertanya dengan curiga, apa yang sedang kamu pikirkan? Pei Hong Yu tersadar kembali, melirik Pei Dasen, dan mendesah, apa lagi yang bisa kupikirkan? Mendengar. Pei Dasen tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Anda tidak perlu memikirkannya, Anda harus memikirkan Qin Fei Yang. Kebun teh ini adalah kebun favoritnya semasa hidupnya. Aku harus melindunginya. Mungkin suatu hari nanti, dia akan muncul di hadapan kita. Pei Hong Yu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Meskipun 2,8 juta tahun telah berlalu di dunia Xuan Wu, semua orang di sini tidak melupakan Qin Fei Yang dan selalu hidup di hati mereka. 4.984 Pei Dasen juga menemukan gunting untuk membantu memangkasnya. Pei Hong Yu tiba-tiba bertanya, berita kematian Tuan, orang lain di dunia Xuan Wu, bahkan tidak mengetahuinya. Tidak tahu. Pei Dasen menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Berita ini harus dirahasiakan. Jika ditemukan oleh makhluk-makhluk di dunia Xuan Wu, itu pasti akan memicu badai besar. Pei Hong Yu berkata dengan khawatir. Bukan karena kematian Qin Fei Yang, maka makhluk-makhluk di dunia Xuan Wu akan memberontak. Itu karena, begitu berita kematian Qin Fei Yang datang, makhluk-makhluk di dunia Xuan Wu akan marah dan berteriak untuk membalaskan dendam Qin Fei Yang. Paling kritis. Selama bertahun-tahun, Qin Fei Yang telah menjadi pilar spiritual semua makhluk di dunia Xuan Wu. Jika mereka diberitahu bahwa Qin Fei Yang telah meninggal, semangat mereka akan runtuh. Aku tahu ini. Aku sudah memberitahu Li Er dan Wang San, bahkan murid-murid gereja pun tidak. Ngomong-ngomong, hanya kami, orang-orang di negeri iblis, yang tahu tentang ini. Kata Pei Dasen. Bintang laut. Orang gila itu dan yang lainnya berlari kencang. Di depan, sebuah pulau akhirnya muncul. Melihat pulau ini, Chu Yue dan yang lainnya tiba-tiba menantikannya. Pulau itu tidak besar. Tingginya sekitar seribu kaki. Tapi tinggi. Seperti pilar batu yang mengjulang tinggi ke langit. Pulau ini ditutupi lapisan batu merah tua, dipenuhi aura berdarah. Segera. Orang gila itu mengernyit sedikit. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan jahat di kehampaan ini lebih mengerikan daripada tempat lain. Tanpa harus menyerapnya, kekuatan jahat mengalir ke dalam tubuh dengan panik. Langsung. Dia menatap pulau itu. Sumber kekuatan jahat tampaknya berasal dari pulau itu. Mustahil. Aku tidak tahan lagi. Tiba-tiba. Seseorang berteriak. Aku tidak tahan lagi. Orang lain berteriak. Orang gila itu menoleh dan melihat bahwa Chu Dadan yang lainnya memiliki mata merah darah dan wajah pucat. Tidak baik. Wajahnya sedikit berubah, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan kekuatan jahat yang mengerikan muncul dari tubuh sekelompok orang. Dan kekuatan jahat ini akhirnya diserap ke dalam tubuh orang gila tersebut. Kamu kembali. Anda tidak bisa mendekati pulau ini. Kata orang gila itu. Kekuatan jahat ini telah melampaui jangkauan yang dapat ditanggung Chu Dadan yang lainnya. Mengapa demikian? Saat kami datang ke sini sebelumnya, hal ini tidak pernah terjadi. Chu mengerutkan kening. Itu karena kalian dulunya adalah jiwa yang mati dan tidak takut pada kekuatan jahat, tetapi sekarang berbeda. Kalian semua telah terlahir kembali, dan kekuatan jahat akan melahap pikiran kalian, termasuk tubuh kalian. Mengubahmu menjadi boneka pembunuh. Orang gila itu berkata dengan serius. Chu Dadan yang lainnya saling berpandangan dan dengan tegas mulai mundur. Awalnya mereka ingin membantu, tetapi sekarang, bahkan pulau itu tidak bisa mendekat. Dan pemandangannya. Tak lama kemudian, yang tersisa hanyalah si gila, Feng Yang, Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar. Kekuatan Feng Yang dan yang lainnya lebih kuat dari Chuda, jadi mereka hampir tidak mampu menahannya. Tampaknya mendapatkan kehidupan baru belum tentu merupakan hal yang baik. Wu Qing Shan tersenyum pahit. Ambil contoh kekuatan jahat ini, mereka sama sekali tidak takut sebelumnya, bahkan terhadap ancaman sekecil apapun, dan mereka bahkan dapat menyerap kekuatan jahat tersebut untuk tumbuh. Tapi sekarang, kekuatan jahat ini seperti racun bagi mereka. Jangan menahan jika kamu tidak mampu menahannya. Jika kau bahkan tidak bisa menghancurkan pedang segala kejahatan, maka meskipun kau mendarat di pulau itu, itu tidak masuk akal. Orang gila itu memandang Feng Yang dan yang lainnya dan mengatakan sesuatu, lalu terus terbang menuju pulau itu. Feng Yang dan sekelompok orang saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Meskipun kata-kata orang gila itu agak mengejutkan, tetap saja tidak ada alasan untuk membantahnya. Karena itu fakta. Kekuatan mereka, dihadapan orang lain, jelas bisa disebut perkasa, tetapi di hadapan pedang orang gila segala kejahatan, mereka rapuh bagaikan bayi yang baru lahir. 100 ribu mil. 80 ribu mil. 50 ribu mil. 30 ribu mil. 10 ribu mil. 5 ribu mil. Akhirnya, orang gila itu membawa sekelompok orang dan menaiki pulau itu. Saat mereka menginjakan kaki di pulau itu, kekuatan jahat yang mengerikan datang menyerbu seperti air bah. Sungguh kekuatan jahat yang besar. Tubuh orang gila itu gemetar, wajahnya penuh keterkejutan. Sementara Feng Yang dan yang lainnya langsung mengerang, aura berdarah menyerbu ke dalam pikiran mereka, dan mereka pun segera meninggalkan pulau itu. Pada saat ini, mereka hampir kehilangan akal. Sangat menakutkan. Sekarang mereka menatap pulau di depan mereka, mata mereka penuh ketakutan. Bisa dikatakan, hanya orang gila yang bisa masuk ke tempat ini. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan melirik pulau itu. Pulau ini sangat datar. Ratakan seperti kapak. Di tengah pulau ada altar berwarna merah darah. Itu benar. Itu adalah altar. Ini sangat mirip dengan altar teleportasi dakin sebelumnya. Namun bedanya adalah bahwa altar ini memancarkan kekuatan jahat yang tak tertandingi. Dan di altar itu terukir segala pola setan dan hantu yang kelihatan sangat seram. Ini adalah sumber badai berwarna darah. Orang gila itu berjalan menuju altar selangkah demi selangkah, matanya penuh kewaspadaan. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Feng Yang meraung dari belakang. Tetapi orang gila itu tidak mempedulikannya. Karena di altar berdarah ini, dia merasakan krisis yang kuat. Kamu akhirnya datang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam pikiran orang gila itu. Iya, orang gila itu terkejut dan segera melihat sekelilingnya. Siapa yang berbicara? Dan suara ini dipenuhi dengan sesak dan sesak yang tak berujung, dengan aura suram, seperti Raja Iblis. Aku sudah lama menunggumu. Kemarilah. Hanya ketika kamu dan aku terintegrasi, kamu dapat menjadi penguasa sejati semua kejahatan. Pada saat itu, tidak ada penguasa dunia, tidak ada kekuatan abadi yang akan menjadi lawanmu. Suara itu terdengar lagi. Dengan pesona yang tak kasat mata, mata orang gila itu berangsur-angsur menjadi tumpul, dan dia berjalan menuju altar tanpa terkendali. Apa yang terjadi? Bagaimana perasaanku kalau ada sesuatu yang salah dengan orang gila itu sekarang? Feng Yang menatap punggung orang gila itu dengan heran. Walaupun aku tidak bisa melihat wajah orang gila itu atau ekspresi di wajahnya, tetapi melihat postur berjalan orang gila itu saat ini sangat berbeda dari biasanya. Itu seperti kecepatan orang mati berjalan. Melihat itu, orang gila itu hendak berjalan menuju altar. Tubuh orang gila itu bergetar, dan napas panjang keluar. Langsung, pupil matanya yang melebar secara bertahap kembali normal dalam sekejap. Mengikuti. Kesadaran juga terjaga. Menatap altar yang sudah begitu dekat, dia tak dapat menahan rasa ngeri dan mundur tanpa ragu-ragu. Kaka, apa yang sedang kamu lakukan? Feng Yang terkejut. Tetapi orang gila itu menutup telinga dan menatap altar. Pada saat ini, dia entah kenapa merasa gelisah, seolah-olah altar ini bisa menelannya. Mengapa kamu menolak? Denganku di sini, kekuatanmu benar-benar dapat mencapai puncaknya. Tidakkah kamu ingin menjadi orang pertama di tiga ribu dunia? Tidakkah kau ingin menguasai tiga ribu dunia dan membiarkan semua penguasa takluk di bawah kakimu? Suara itu terdengar lagi. Diam. Sekalipun aku ingin menguasai tiga ribu dunia, aku tidak butuh bantuanmu. Orang gila itu berteriak dengan keras. Hal ini membuat Feng Yang dan yang lainnya ketakutan, dan segera melirik ke pulau itu. Apakah ada orang kedua di pulau itu? Kalau tidak, dengan siapa orang gila itu berbicara? Tetapi, mereka mencari disantero pulau, namun mereka tidak melihat orang kedua, bahkan tidak ada satu orang pun yang mati. Hai. Kamu terlalu percaya diri. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa menjadi orang pertama di tiga ribu dunia. Biarkan aku membantumu. Suara itu mendesah. Ledakan. Mengikuti. Dari altar itu meletuslah suatu kekuatan gaib yang dahsyat bagaikan air pasang, yang mengguyur langit dan bumi menuju orang gila itu. Apa? Chu Yue dan yang lainnya terkejut. Altar, sebenarnya berinisiatif mengambil tindakan terhadap orang gila. Apa yang terjadi di sini? Dalam ingatan mereka, altar ini hanyalah benda mati, tetapi kini pemandangan ini jelas memiliki jati diri. Mungkinkah itu? Altar itu sendiri memiliki roh. Roh, ini hanya muncul saat Anda gila. Dan sekarang, mereka pun akhirnya mengerti. Di hadapan orang gila itu, ia pasti berbicara kepada altar ini. Dan pada saat yang sama. Orang gila itu pun merasakan krisis yang hebat, dan dengan suara ledakan yang keras, pedang segala kejahatan muncul, dan ujungnya menyapu langit. Jangan tinggal di sini, main-mainlah dengan Lao Su. Dengan suara gemuruh, kekuatan jahat segera bergulir keluar, dan jumlahnya sebanyak 90 kali lipat mengalir ke pedang segala kejahatan dalam sekejap. Pedang segala kejahatan bergetar, dan menebas dengan satu pedang. Ledakan. Pedang segala kejahatan dan kekuatan sihir yang mengerikan tiba-tiba bertemu. Kekuatan sihir runtuh di tempat. Jie Jie. Haha. Itu benar-benar kamu. Kamu telah menyatu dengan sumber segala kejahatan. Cepatlah datang. Aku bisa meningkatkan daya mematikan pedang segala kejahatan hingga ekstrim. Suaranya penuh kegembiraan. Ledakan. Badai berwarna darah menderu keluar dari tengah altar. Badai darah. Feng yang dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. Sekarang siang hari, bagaimana bisa ada badai berwarna darah? Mereka perlahan-lahan menyadarinya. Membiarkan orang gila datang ke sini mungkin tidak hanya gagal menghancurkan altar dewa, tetapi juga dapat menempatkan orang gila tersebut dalam krisis. Dengan kata lain. Pada akhirnya, itu menjadi bumerang. Kamu ingin mati. Orang gila itu penuh dengan roh jahat. Pedang segala kejahatan menebas dengan ganas dan bertabrakan dengan badai berwarna darah. Tapi kali ini, pedang segala kejahatan, yang selalu tak terkalahkan, gagal menghancurkan badai berdarah. Dan orang gila itu juga merasakan bahwa kekuatan jahat yang terkandung dalam badai berwarna darah itu mengalir dengan panik ke dalam pedang segala kejahatan. Apa yang akan kamu lakukan? Orang gila itu panik. Karena pedang segala kejahatan, selama melampaui batas, dia bisa mendapat masalah dan kehilangan akal sehatnya. Dan kekuatan jahat yang terkandung dalam badai berwarna darah ini sekarang berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada saat ia biasanya menyerapnya di pagi hari. Hampir sekejap mata sama dengan satu waktu. Jie-jie. Apa yang bisa kulakukan? Tentu saja aku akan membantumu. Suara itu, penuh kerinduan dan keserakahan. Mata orang gila itu bergetar. Apa-apaan yang terjadi di sini? Tanpa ragu, dia menebarkan pedang segala kejahatan. Namun pada saat berikutnya, dia tertegun. Pedang segala kejahatan berada di luar kendalinya. Terlebih lagi, pedang segala kejahatan saat ini juga telah menjadi sangat rakus, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan jahat itu. 4.985 Mengapa demikian? Orang gila itu panik. Itu benar. Pada saat ini, dia merasa sangat bingung, dan hatinya bahkan dipenuhi keputus asaan. Karena, pedang segala kejahatan selalu menjadi senjata terkuatnya. Itu juga merupakan ibu kotanya di dunia. Namun kini, beberapa hal berada di luar kendalinya. Kalau orang lain, kalau kekuatan terkuat mereka tak terkendali, mereka pasti panik. Orang gila, apakah kamu butuh bantuan? Feng yang bertanya dengan khawatir. Membutuhkan. Bombardir altar itu untukku. Orang gila itu menggeram. Feng yang, Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qingxian, enam raja agung, dan delapan raja binatang agung mendengar tentang hal itu, dan segera membuka satu demi satu makna mendalam tertinggi. Pada saat yang sama, kekuatan tak kasat mata itu melonjak keluar, menguasai langit dan menghantam altar. Ledakan. Namun, terlepas dari makna yang tertinggi atau kekuatan yang tak terlihat, ketika menghantam altar, tidak ada badai. Itu hanya dapat digambarkan sebagai tidak bisa dihancurkan. Mengapa demikian? Saat kami masih hantu, kami tidak tahu pernah datang ke sini, tapi ini tidak pernah terjadi. Tetapi sekarang, mengapa orang gila itu datang ke sini, dan terjadilah perubahan seperti itu? Mungkinkah? Mata Feng yang bergetar, menatap pedang segala kejahatan yang tergantung di atas kepala orang gila itu. Pasti ada hubungannya dengan pedang segala kejahatan. Atau, ada hubungannya dengan akar segala kejahatan. Pedang segala kejahatan. Akar dari segala kejahatan. Apa hubungan antara keduanya dengan altar? Apa sih yang ingin kamu lakukan? Orang gila itu berteriak dengan marah. Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin membantumu dan menjadi orang nomor satu di tiga ribu dunia. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bisa melindungi teman-temanmu, tetapi juga dengan mudah mengalahkan musuh kuatmu di masa depan, bukankah itu buruk? Suaranya penuh godaan. Tetapi orang gila tidak percaya omong kosong ini. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi di dunia? Pasti ada harga yang harus dibayar. Berapa harganya? Orang gila itu berkata dengan serius. Biaya. Suara itu menyeringai dan berkata, tentu saja itu tubuhmu. Mulai sekarang, biarkan aku menguasai tubuh ini, membawamu ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menikmati kemuliaan yang belum pernah kamu nikmati sebelumnya. Daging. Mata orang gila itu bergetar. Bukankah ini penjarahan? Bagaimana mungkin dia menyerahkan tubuhnya kepada orang ini? Jangan pernah pikirkan itu. Orang gila itu tampak ganas dan matanya memancarkan kegilaan. Yang seorang meraih pedang segala kejahatan dan bergegas menuju altar dengan panik. Dan kali ini, momentum pedang segala kejahatan telah mencapai 99 kali. 100 kali, itulah batasnya. Jadi, dia sedang terburu-buru. Altar harus dihancurkan sebelum batasnya tercapai. Dentang. Namun sebelum orang gila itu bisa mencapai altar, altar itu berguncang hebat, dan badai berwarna darah yang mengerikan meraung. Ledakan. Momen berikutnya. Orang gila itu terbang keluar, berlumuran darah. Pedang segala kejahatan di tangannya makin tak terkendali. Cepat musnahkan pedang segala kejahatan. Pengingat Feng Yang. Ya, aku tidak perlu melawannya dengan keras, cukup bubarkan saja pedang segala kejahatan. Sebuah kata membangunkan si pemimpi. Karena marah dan putus asa, dia sebenarnya mengabaikan satu hal. Dan, dia juga bisa keluar dari pulau itu, dia tidak harus bersaing dengan orang ini. Langsung, pikirannya bergerak. Tetapi pada saat berikutnya, dia tercengang di tempat. Dia sebenarnya tidak bisa menutup pedang segala kejahatan. Mengapa tepatnya? Orang gila itu memandang dengan tak percaya, lalu dengan tegas mulai mundur. Pada saat yang sama, Feng Yang dan yang lainnya juga merasa ngeri. Sebagai penguasa pedang segala kejahatan, orang gila itu tidak dapat mengendalikan pedang segala kejahatan pada saat ini. Hal semacam ini benar-benar di luar imajinasi. Mau pergi? Disayangkan. Saat Anda menginjakan kaki di pulau ini, Anda sudah terjebak di sini. Suara itu kembali bergema dalam pikiran orang gila itu. Wah. Disertai suara seperti gelombang, gelombang darah menyembur dari tepi pulau, dalam sekejap membentuk pesona raksasa, menutupi seluruh pulau. Apa? Orang gila itu menjadi panik sepenuhnya. Feng Yang dan yang lainnya juga benar-benar ketakutan. Pulau ini masih menyembunyikan penghalang yang mengerikan. Salah. Pesona ini tidak ada, melainkan terkondensasi dari altar. Ini untuk menjebak orang gila di sini. Cepat dan bantu. Wu King Shan meraum. Orang gila berada dalam bahaya karena mereka, dan tentu saja mereka tidak bisa lari begitu saja. Sebenarnya mereka benar-benar ingin melarikan diri. Namun dalam hati mereka, mereka tidak setuju. Ledakan. Sekelompok orang tidak peduli dengan kekuatan jahat dan bergegas maju, dengan panik membombardir pesona berwarna darah. Namun, Walau penghalang itu berguncang, tidak ada tanda-tanda akan pecah. Kakak, kamu mau bunuh diri. Feng Yang meraum cemas. Orang gila itu mencengkeram pedang kejahatan yang meronta-ronta. Itu benar. Kini pedang segala kejahatan sudah berjuang dan hampir di luar kendalinya. Ada darah di matanya, dan tangan lainnya terangkat, memegang pedang segala kejahatan di kedua tangan, dan menebas ke arah pesona itu dengan marah. Hancurkan untukku. Dengan suara gemuruh, pedang segala kejahatan yang memiliki kekuatan penghancur dunia, menebas ke arah penghalang berwarna darah. Ledakan. Penghalang berwarna darah itu langsung retak terbuka. Feng Yang dan yang lainnya di luar tiba-tiba menjadi marah karena terkejut. Orang gila di dalam, yang juga penuh kegembiraan, tergesa-gesa menyapu ke arah celah. Tetapi, sebelum dia bisa mencapai celah itu, celah itu segera tertutup. Melanjutkan. Feng Yang meraum. Orang gila itu mengangguk. Tetapi pada saat ini, pedang segala kejahatan bergetar hebat dan terlepas dari tangan orang gila itu. Pada saat ini, momentum pedang segala kejahatan telah menembus batas. Aura jahat yang mengerikan merasuk langsung kepikiran orang gila itu dan langsung menelan kesadarannya. Jie Jie. Langsung. Orang gila itu tertawa. Mata merah darah. Dia berambut panjang dan berwarna merah darah. Darah bergelembung di mana-mana. Kelihatannya seperti dewa kematian telah turun. Ketika Feng Yang dan yang lainnya melihat orang gila itu saat itu, mereka tidak dapat menahan perasaan merinding di hati mereka. Tiba-tiba, sebuah lubang muncul dalam persona itu. Orang gila itu menatap Feng Yang dan yang lainnya, Jie tersenyum dan berkata, Pergilah ke neraka. Dentang. Pedang segala kejahatan bergetar, dan kekuatan iblis yang mengerikan meletus, menebas ke arah Feng Yang dan yang lainnya. Berengsek. Ayo. Angin dan matahari menderu. Situasinya benar-benar di luar kendali. Jika mereka tidak lari, mereka pasti akan mati di tangan orang gila. Karena pedang semua kejahatan saat ini, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat menghentikannya. Pergi. Kamu terlalu naif. Orang gila itu tertawa. Pedang segala kejahatan, bagaikan sebuah kejutan, menghantam langit di atas Feng Yang dan yang lainnya. Menghadapi ujung pedang segala kejahatan yang menghancurkan dunia, sekelompok orang putus asa. Orang gila, bangun. Qin Fei yang sudah mati, kau tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Kalau tidak, siapa yang akan melindungi dunia Xuan Wu, siapa yang akan melindungi saudara-saudaramu, teman-temanmu, dan sahabat-sahabatmu. Feng Yang meraung keras, sekeras lonceng. Begitu kata-kata itu terucap, orang gila itu tiba-tiba menggigil, dan pandangan matanya yang gila tampak sedikit pulih kejernihannya. Orang gila. Feng Yang merasa bersemangat. Kamu jalan. Tinggalkan aku sendiri. Katakan pada Longchen, Lu Jiajin, Iblis Hati, jangan datang dan selamatkan aku. Juga, beritahu Xiaosian untukku bahwa aku mungkin harus hidup lebih baik darinya dalam kehidupan ini. Pergi. Orang gila itu meraung. Kesadaran yang telah pulih tampaknya ditelan lagi. Bagaimana denganmu? Feng Yang bertanya. Saya tidak bisa pergi. Saya tidak ingin pergi sekarang. Orang gila itu tiba-tiba berbalik, menatap altar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku ingin melihat, pada akhirnya, apakah aku membunuhmu, atau apakah kamu mengambil tubuhku. Orang gila. Feng Yang bergumam, kedua tangannya terkepal erat. Semua gara-gara merekala orang gila itu sampai pada titik ini sekarang. Jika tidak, orang gila itu mungkin sudah kembali ke alam awan langit sekarang. Saya minta maaf. Jika aku tahu hal ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu membantuku, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu menginjakan kaki di pulau ini. Feng Yang menatap punggung orang gila itu, menggumamkan kata penyesalan, lalu berbalik dengan tegas, menatap Cuyue dan yang lainnya dan berteriak, Ayo pergi. Cuyue dan yang lainnya juga menitikkan air mata dalam diam, berbalik dan mengikuti Feng Yang, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada orang lain sekarang, dan aku juga sudah menjelaskan kata-kata terakhirnya. Sekarang, mari kita bertarung dengan baik. Orang gila itu menatap altar, duduk bersila di tanah, dan perlahan-lahan menutup matanya. Medan perang bagian selatan, sebuah gunung. Jiwa yang mati, mengambang dalam kehampaan. Ia tidak memiliki kesadaran, semuanya bergantung pada naluri. Dan kekosongan di sekitarnya juga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang mengembara. Tiba-tiba, salah satu jiwa yang mati bergegas menuju jiwa yang mati itu. Saat dia menyerbu, jiwa yang telah mati itu merasakan krisis yang kuat, seolah-olah hendak ditelan. Dan momen berikutnya, jiwa yang mati secara naluriah melawan. Setelah pertarungan, mayat hidup menang dan melahap mayat hidup yang menyerangnya. Untuk sesaat, napasnya menjadi lebih kuat. Jiwa yang telah meninggal nampaknya penuh dengan kebingungan tentang semua ini. Ia tidak tahu mengapa, bisakah ia menelan jiwa yang lain. Tetapi, ia dapat merasakannya dan menjadi lebih kuat. Jadi, ia mulai aktif menerkam jiwa-jiwa mati lainnya, dan setelah pertempuran sengit, ia melahapnya satu demi satu. Bukan hanya jiwa yang mati ini yang menelan jiwa-jiwa mati lainnya. Jiwa-jiwa mati lainnya juga saling membunuh dan melahap satu sama lain. Inilah hukum bertahan hidup di dunia orang mati. Kalau tidak bisa ditelan oleh jiwa mati lainnya, harus berinisiatif melahap jiwa mati lainnya. Hari demi hari, jiwa yang mati ini telah tumbuh ratusan kali lipat. Bahkan ia mulai melahirkan kesadarannya sendiri. Namun kesadarannya tidak kuat. Namun ia memahami satu hal, selama ia terus mengelilingi jiwa-jiwa yang mati, ia akan terus menjadi lebih kuat. Sebulan telah berlalu, hantu ini lebih kuat, karena ia tidak tahu lagi berapa banyak jenisnya yang telah ditelannya. Tentu saja. Selama periode ini, ia juga mengalami krisis yang tak terhitung jumlahnya dan hampir ditelan oleh jiwa-jiwa mati lainnya. Namun ia bertahan dengan gigih. Sekarang kekuatannya sebanding dengan para prajurit di dunia manusia. Artinya, hal ini dapat dianggap sebagai praktik formal untuk memasuki jiwa orang yang telah meninggal. Dan kesadarannya tumbuh dari hari ke hari. Pada saat ini, kesadarannya hampir sebanding dengan bayi berusia 2 tahun. Pada saat ini, dia bahkan lebih tidak puas. Melahap jiwa-jiwa lain seperti orang gila setiap hari. Di pagi hari, badai berwarna darah datang, dan ia pun menyerap kekuatan jahat dengan gila-gilaan hingga tumbuh. Suatu hari setelah setengah tahun, kesadarannya akhirnya tumbuh menjadi anak berusia 3 tahun, dan keinginannya untuk menjadi kuat pun menjadi semakin kuat. 4.986 Hari ini, Feng Yang dan lainnya juga kembali dari Singhai. Tetapi ketika mereka sampai di Monumen Batu, mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara ketika berhadapan dengan tatapan mata penuh harap dari jiwa-jiwa ungu yang telah mati itu. Hal yang paling serius adalah mereka tidak berani memanggil setan dan yang lainnya. Karena, mereka juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang seperti Heart Demon. Kalau berkata jujur tentang orang gila itu, barangkali akan membangkitkan amarah setan dalam diri dan orang lain. Tetapi jika Anda tidak mengatakan kebenaran, dan menunggu setan dalam diri dan orang lain mengetahui kebenarannya, maka mereka tidak akan mampu menjelaskannya. Cuyue menghela nafas, cepat atau lambat kita akan menghadapinya, panggil mereka. Feng Yang mengangguk. Keluarkan batu transmisi suara dan kirim pesan ke Longchen. Segera. Longchen, Heart Demon, Lu Jiajin, dan White Eye Wolf semuanya muncul dari dunia Suan Wu. Apakah kamu berhasil? Mana orang gila itu? Kenapa kau tidak menemui orang lain? Longchen bertanya sambil tersenyum. Mendengar. Cuyue dan yang lainnya menundukkan kepala dalam diam. Melihat reaksi sekelompok orang, keempat Longchen saling berpandangan, dan firasat buruk segera muncul di hati mereka. Ada apa? Longchen menekan kegelisahannya dan bertanya dengan curiga. Saya minta maaf. Feng Yang membuka mulutnya. Begitu kata-kata ini keluar, Longchen tidak bisa tenang. Jelas ada kecelakaan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Feng Yang menceritakan seluruh situasinya, 1-5-10. Apa? Serigala bermata putih itu melotot marah. Maaf, dia terdampar di pulau itu karena membantu kita. Sekarang, hidup dan mati tidak diketahui. Kata Cuyue dengan penuh penyesalan. Maaf untuk apa? Serigala bermata putih itu menerjang ke arah mahkota dengan marah, dan permusuhan yang mencengangkan muncul dari tubuhnya. Meraung, dia pergi untuk membantumu, tetapi kamu meninggalkannya dan memintanya kembali sendirian. Kami tidak meninggalkannya, dan kami tidak ingin meninggalkannya. Dialah yang lepas kendali dan membiarkan kami pergi karena takut menyakiti kami. Juga dikatakan, tolong jangan mencoba menyelamatkannya. Mari kita beritahu Zuo Xiaoxian bahwa dalam kehidupan ini, ngomong-ngomong soal itu. Feng yang merasa masam di hatinya, dia tidak mampu berbicara lagi. Sebenarnya, tanpa dia mengatakannya, keempat Long Chen juga bisa menebak, apa yang dikatakan orang gila itu. Serigala bermata putih itu menatap sekelompok orang sambil menggenggam tangannya erat-erat. Jangan salahkan mereka. Mereka tidak menduga akan terjadi kecelakaan di altar, dan begitu pula kami. Lu Jiajin menghentikan serigala bermata putih itu, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ketika Bai Yanlang mendengar itu, dia akhirnya menarik kembali pandangannya dan berkata, jika dia mengatakan dia tidak bisa menyelamatkannya, kita tidak akan pergi. Aku tidak akan memberinya muka seperti itu. Tidak bisa pergi. Feng yang buru-buru menatap serigala bermata putih itu dan berkata, bahkan pedang segala kejahatan yang telah terbangun sepenuhnya tidak dapat membantu altar itu, dan aku, Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qingxian, enam Raja Agung, dan delapan Kaisar Binatang Agung, tidak dapat bekerja sama. Sedikit ancaman bagi altar itu. Maksudmu, tidak ada gunanya bagi kita pergi. Serigala bermata putih menatap Feng yang dengan tegas. Meskipun mengatakan hal ini akan membuatmu marah, aku tetap harus mengatakan bahwa hal ini memang tidak ada gunanya. Pikirkanlah, betapa hebatnya orang gila. Bahkan dia tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Anda dapat membayangkan kekuatan altar itu. Dia tidak membiarkanmu pergi, dia hanya tidak ingin menyeretmu ke bawah juga. Qin Fei yang sudah meninggal, dan sekarang orang gila itu terjebak di pulau itu. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Feng yang menasihati. Kalau dia sudah tahu kalau orang gila itu pergi ke pulau itu akan terjadi hal seperti itu, dia pasti tidak akan mengajak orang gila itu ke sana. Dia bahkan tidak mau menyebut badai sialan itu. Apa yang orang gila tidak bisa lakukan, kita mungkin tidak akan bisa melakukannya. Serigala bermata putih menatap lautan bintang. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak bisa meninggalkan orang gila itu. Seperti yang dikatakan Feng yang, Qin Fei yang sudah pergi, mereka tidak bisa lagi kehilangan orang gila. Mengapa kamu tidak mendengarkan nasihat? Feng yang berkata dengan marah. Ini semua untukmu, tidakkah kau mengerti? Jika mereka semua ditanam di pulau itu, siapa yang akan melindungi alam Suanwu, alam Tianyun, kerajaan ilahi, dan alam kuno di masa depan? Berhenti bicara omong kosong dan pimpin jalan. Kata Serigala bermata putih. Tidak. Feng yang menggelengkan kepalanya. Orang gila itu sudah terlipat di sana, dan tak ada yang dapat membuat Serigala bermata putih terlipat di sana juga. Kamu ingin mati. Cahaya yang menyilaukan berkelebat di mata Serigala bermata putih itu. Sekalipun kau membunuhku, aku tidak akan tahu jalannya. Tatapan mata Feng yang tampak tegas. Orang gila itu menghadapi malapetaka ini hanya karena dia ingin menolong mereka. Kalau Serigala bermata putih itu ikut terperangkap di pulau itu bagaikan orang gila, bahkan mungkin sampai binasa, maka ia akan semakin merasa bersalah pada diri sendiri dan semakin gelisah hatinya. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Serigala bermata putih itu jatuh di depan Feng yang dengan satu langkah, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dan Feng yang tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Bahkan secara langsung, tutup mata anda. Ayo bunuh. Bajingan. Serigala bermata putih itu murka, dan kekuatan hukum raung. Namun pada saat itu, anak laki-laki itu muncul, menatap Serigala bermata putih itu dan berkata dengan marah, sudah cukup masalah yang kau hadapi. Bukan urusanmu. Serigala bermata putih pun melotot ke arahnya. Jika bukan karena wajah Qin Fei Yang, aku benar-benar tidak ingin peduli padamu. Kalian akan mati, pergilah sendiri, jangan bawa Long Chen, Lu Jiajin dan Hard Demon. Bocah cilik itu juga cukup kasar. Aku pergi, aku pergi. Serigala bermata putih berbalik dan terbang menuju lautan bintang. Melihat ini, Long Chen segera melangkah maju dan meraih pergelangan tangan White Eye Wolf sambil berkata, tenanglah. Saya tidak bisa tenang setelah kehilangan dua saudara satu demi satu. Serigala bermata putih itu meraung. Saya mengerti. Mereka bukan hanya saudaramu, tetapi juga saudara kita. Kami juga ingin menyelamatkan orang gila itu, tetapi kami tidak boleh kehilangan akal sehat. Feng yang mengatakannya dengan sangat jelas sehingga bahkan pedang segala kejahatan tidak dapat membantu altar. Apa gunanya kau dan aku pergi? Long Chen mendesah. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang kita harus bersikap. Lu Jiajin mengangguk, ekspresinya penuh kekecewaan. Ini benar-benar gelombang kerusuhan, gelombang kerusuhan lainnya. Anak lelaki itu menatap serigala bermata putih itu, lalu menatap Feng yang, dan bertanya, saat kamu pergi, apakah orang gila itu masih hidup? Hidup. Lalu aku menoleh dan melirik, dia masih duduk di pulau itu, tampak menghadap altar. Feng yang mengangguk. Mendengar. Bocah lelaki itu merenung sejenak, lalu memandang Long Chen dan yang lainnya dan berkata, kembalilah ke alam Tianyun. Kembali ke alam Tianyun. Kamu benar-benar tidak peduli dengan orang gila. Serigala bermata putih itu menatap anak kecil itu dengan tak percaya. Bukannya kami tidak peduli, tetapi kami tidak bisa mengendalikannya sekarang. Lebih baik kembali ke alam Tianyun daripada tinggal di medan perang Tianyu dan membiarkanmu melakukan sesuatu. Dengan cara ini, kita masih bisa menjaga kekuatan kita. Anak kecil itu berkata dengan suara rendah. Saya tidak pergi. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Membiarkan orang gila itu sendirian, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi. Aku tidak akan hanya melihatmu mati. Juga, kamu harus percaya pada orang gila itu. Karena dia belum mati, dia pasti punya cara untuk menyelesaikan kesulitan ini. Aku tidak ingin kau terganggu dengan kembalinya dirimu ke alam awan langit. Jangan lupa, kita masih punya musuh yang kuat, yaitu dunia besar Suanhuang. Sekarang kita, alam Tianyun, alam Suanwu, kerajaan ilahi, dan alam kuno, hanya kalian yang dapat bersaing dengan dunia besar Suanhuang. Jika kalian semua mengalami kecelakaan, apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluk di dunia ini? Siapa yang akan melindungi mereka? Baik Infei Yang atau orang gila, mereka biasa melindungi mereka dengan sekuat tenaga, tetapi sekarang mereka tidak ada, yang seharusnya kamu lakukan adalah mengurus semuanya untuk mereka, daripada bersikap keras kepala. Anak lelaki itu mendengus dingin, lalu dengan lambayan tangan kecilnya, portal itu pun muncul, dan dengan bunyi keras dia pun pulih. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Melihat. Serigala bermata putih sangat cemas, dan memandang Long Chen, Lu Jiajin, dan iblis untuk meminta bantuan. Ketiganya terdiam. Anda. Serigala bermata putih itu tampak kecewa. Hai. Lu Jiajin menghela nafas, menatap bocah lelaki itu, dan berkata, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya, yang penting kita bisa memastikan dia baik-baik saja. Apakah kamu juga bingung? Anak lelaki itu sangat marah. Jika orang gila itu sudah mati, kita bisa pergi, tetapi jika dia masih hidup, jujur saja, aku tidak bisa meninggalkannya. Kamu boleh menganggapku bodoh, tapi begitulah diriku. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Meninggalkan kawan-kawan bukanlah gaya kami. Kita juga tidak bisa melakukan itu. Jika tidak ada cara untuk menyelamatkan orang gila itu, maka kami akan berada di sana bersamanya sampai dia keluar dari masalah. Kata setan itu, Anda, anak laki-laki itu gemetar karena marah. Mengapa semua orang begitu keras kepala? Selain itu, bahkan jika kita tetap berada di medan perang Tianyu, kita masih dapat memahami makna tertingginya. Tidak ada penundaan. Lu Jiajin berkata lagi, kalau begitu, ayo berangkat. Ayo, kita jalan bareng. Jika kamu tidak bisa pergi, maka semua orang akan tinggal. Setelah Longchen selesai berbicara, dia melepaskan serigala bermata putih, dan berbalik dan berjalan menuju Singhai terlebih dahulu. Ya, ini saudara yang baik. Serigala bermata putih itu tertawa dan segera mengejarnya. Fengyang, demi keselamatan, pimpin saja jalan untuk kami, dan yang lainnya akan tetap di medan perang selatan. Lu Jiajin mengatakan sesuatu kepada Fengyang, lalu menatap anak kecil itu lagi, dan meminta dan Wang Cai untuk memberi mereka obat. Hmm, anak kecil itu mendengus dingin dan berkata dengan marah, mengapa aku begitu sial bertemu dengan kalian yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Setelah berbicara, ia menghilang tanpa jejak. Segera, dua sosok muncul entah dari mana. Itu adalah Putri Duyung dan Dan Wang Cai. Mengapa kamu keluar? Lu Jiajin tercengang. Putri Duyung itu mendesah pelan dan berkata, dunia suanwu sekarang ada di tubuhku, tentu saja aku ingin pergi bersamamu. Perjalanan ke medan perang Tianyu ini sungguh sulit. Selama bertahun-tahun, mereka juga pergi ke banyak tempat, tetapi tidak pernah sesulit saat ini. Pada saat yang sama, Raja Pilkai juga mengeluarkan cincin kiankun dan memberikannya kepada Chuyue sambil berkata, pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer, masing-masing satu juta, seharusnya cukup untukmu. Terima kasih. Chuyue menerima cincin kiankun dengan rasa terima kasih di wajahnya. Sebuah cincin kiankun kecil, di tangannya saat ini, beratnya mencapai 10 ribu kati. Orang gila itu mengalami kecelakaan besar karena dia membantu mereka, dan pihak lain masih bersedia memberi mereka pil obat, beraninya dia melupakan cinta ini. Putri Duyung mengirim dan wangkai ke dunia suanwu lagi, dan memandang Lu Jiajin dan iblis itu, ayo pergi. Keduanya mengangguk. Feng yang menghela nafas tak berdaya, dan memberitahu Chuyue, Wu Ziyu dan yang lainnya bahwa mereka hanya bisa memasuki Singhai dan memimpin jalan bagi mereka. Saya harap mereka benar-benar punya cara untuk menyelamatkan orang gila itu. Kalau tidak, Raja Serigala bersayap emas pasti akan membenci kita seumur hidupnya. Senglong melihat ke belakang sekelompok orang dan mendesah. Ya, Wu Ziyu, Wu Qingshan, dan Chuyue juga mengangguk. 4.987 Saat yang sama Di belakang Di antara sekumpulan kerangka itu, ada jiwa mati berwarna ungu, menatap Chuyue, api jiwa di rongga matanya terus berdetak. Kerangka ini adalah mata-mata yang ditempatkan Xia Xing di Medan Perang Selatan. 1 juta pil dapat membantu 1 juta jiwa yang mati terlahir kembali. Bagi jiwa mereka yang meninggal di Medan Perang Tianyu, ini merupakan harta karun yang sangat besar. Tetapi, jika Chuyue dan yang lainnya tidak pergi, dia tidak akan bisa memasuki Xinghai dan menuju Medan Perang Utara. Karena kematian Qin Fei Yang dan orang gila yang terperangkap, Chuyue dan yang lainnya berada pada saat yang sensitif. Jika mereka memasuki Xinghai saat ini, mereka mungkin akan menimbulkan kecurigaan dari Chuyue dan yang lainnya. Tunggu pelan-pelan. Sang hantu ungu mengerutu. Keesokan paginya, badai berwarna darah datang, dan Chuyue dan yang lainnya harus mundur kebalik prasas di batu. Sekarang, kerangka ungu itu mengambil kesempatan untuk memasuki badai berwarna darah dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Menyeberangi Xinghai, setengah tahun, cukup untuk pergi pulang-pergi. Di atas lautan bintang, sekelompok jiwa yang telah mati datang dengan cara yang dahsyat. Dan dipimpin oleh ular, Xia Xing Xing, Wei Heng. Kali ini, 21 jiwa mati emas di Medan Perang Utara tidak hanya datang, tetapi juga membawa ratusan ribu jiwa mati ungu, yang agresif. Ada angin bencana. Sebelum melihat pintu keluar Xinghai, kerangka umu itu menatap dengan serius ke langit di atas Medan Perang Selatan dan berkata, Mereka pasti membantu jiwa-jiwa yang telah meninggal lainnya untuk bertahan hidup dari musibah. Ular itu penuh sesak nafas. Selama mereka memperolep pil obat ini, Chuyue dan yang lainnya hanya akan memiliki kesempatan untuk menghindari tikus. Pada saat yang sama, ujung timur Xinghai, ada pula sekelompok orang yang datang dengan cara yang perkasa. Pemimpinnya adalah Feng Yang. Para setan hati mengikuti di belakang, wajah mereka amat muram. Segera, pulau itu muncul di depan mata Feng Yang. Dia menunjuk ke pulau itu dan berkata, dari sanalah badai berwarna darah itu berasal. Serigala bermata putih itu dibawa pergi oleh beberapa orang, dan garis besar pulau itu pun dapat terlihat samar-samar. Orang gila kecil, jangan takut, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Serigala bermata putih itu mengepalkan tangannya rat-rat. Saat mereka mendekat, pulau itu terlihat jelas di depan mata mereka. Pulau itu masih pulau lama. Namun pesona berwarna darah itu tidak hilang. Samar-samar terlihat sosok berdarah duduk bersila di pulau itu. Itu benar. Pria ini gila. Pada saat ini, matanya penuh kegilaan, tubuhnya berlumuran darah, dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pedang segala kejahatan telah lenyap. Dia duduk di pulau itu, matanya merah darah, menatap altar di seberangnya. Sungguh kekuatan jahat yang dahsyat. Long Chen melirik kekosongan di depan. Kekuatan jahat di sini, bahkan dia bisa merasakan krisis yang kuat. Tidak bisa lebih dekat lagi. Jika tidak, kita semua akan dimakan oleh kekuatan jahat ini. Lu Ji Ajin berhenti, wajahnya sangat serius. Karena baik dari segi kultivasi maupun kekuatan fisik, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Feng Yang. Dan, tidak mungkin mereka dapat menyerap kekuatan jahat seperti orang gila. Jadi sekarang, mereka bahkan tidak bisa mendekati pulau itu, apalagi masuk ke pulau itu. Ku bilang, jangan datang, kau tak mau mendengarkan. Feng Yang mendesah. Hasil ini sudah lama ia duga. Setan hati itu mengerutkan kening. Bagaimana ini bagus? Jika Kinfei Yang masih hidup, bagaimana dia akan menyelesaikan hal semacam ini? Kalian semua tetap di sini dan jangan bergerak, aku akan pergi. Mata serigala bermata putih itu berkedip-kedip. Lu Ji Ajin, Heart Demon, Long Chen, dan Putri Duyung menoleh ke arah serigala bermata putih. Kamu pergi. Feng Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Jangan bodoh, kekuatan jahat ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu tangani. Siapa yang kamu pandang rendah? Di dunia ini, bukan hanya orang gila kecil yang bisa mengabaikan kekuatan jahat ini. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Ledakan. Disertai dengan keganasan yang amat dahsyat, lahirlah seekor serigala raksasa yang tingginya mencapai ratusan kaki. Feng Yang mengerutkan kening. Beraninya serigala bermata putih ini berkata begitu sombong. Namun saat berikutnya, dia tertegun. Angsa. Dia melihat serigala bermata putih itu mengaum, baskom darah terbuka lebar, dan kekuatan jahat dari segala arah segera menyerbu ke arah mulutnya yang lebar. Dia benar-benar bisa melahap kekuatan jahat. Tidak bisa membayangkannya. Orang gila, serigala bermata putih, mereka berdua benar-benar menentang langit. Serigala bermata putih. Pada saat yang sama, orang gila yang duduk di pulau itu tiba-tiba menoleh untuk melihat langit di atas laut Singhai, menatap serigala bermata putih yang tingginya seratus kaki, matanya sedikit bergetar. Berani terganggu. Suara itu menyeringai. Kesadaran yang kuat bergulir ke arah orang gila itu. Dalam posisi netral ini, orang gila segera kehilangan akal sehatnya. Dengan suara keras, pedang segala kejahatan muncul, dan kekuatan jahat disuntikkan ke dalamnya dengan gila-gilaan. Kemudian dia melangkah keluar dari pulau dan membunuh serigala bermata putih dan yang lainnya. Orang gila kecil. Serigala bermata putih itu meraung. Hardiman dan yang lainnya juga tiba-tiba berubah warna. Tanpa diduga, orang gila itu kehilangan kendali. Pedang segala kejahatan tak tertandingi, dan ia menerjang beberapa orang dengan dahsyat. Ayo! Feng yang berteriak. Namun, serigala bermata putih tidak pergi. Sisi kemas di antara kedua alis itu meledak dengan kekuatan dahsyat, membunuh pedang segala kejahatan. Dengan suara keras, sisi kemasnya hancur di tempat, dan serigala bermata putih itu menyemburkan darah, dan ekspresinya penuh dengan kelemahan. Sangat kuat. Bahkan serigala bermata putih, yang menghadapi pedang segala kejahatan pada saat ini, tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Terlalu kuat untuk menantang langit. Pergi. Lu Jiajin berteriak. Dengan lambayan iblis hati, dia melangkah maju dan meraih ekor serigala bermata putih, lalu menggulung Longchen dan beberapa orang lainnya, membuka keinginan ganda surga, berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Mari kita semua tinggal. Si gila jieh tertawa. Ada pembunuhan tak berujung di matanya. Menghadapi serigala bermata putih, iblis hati, Longchen, Lu Jiajin, beberapa saudara kehidupan dan kematian ini, tampaknya mereka tidak merasakan hal yang sama. Belum lagi Fengyang. Mengapa jadi seperti ini? Putri Duyung bergumam. Tidak apa-apa jika orang mati mendarat di pulau itu, mengapa perubahan seperti itu terjadi ketika orang gila memasuki pulau itu? Dentang. Pedang segala kejahatan membunuh dengan agresif. Banyak orang tidak dapat menahan rasa putus asa. Hentikan aku. Tiba-tiba, orang gila itu meraung, matanya yang gila kembali jernih, dan segera menatap serigala bermata putih itu dan berteriak, apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang jangan datang? Ini hanya akan membuatku mendapat masalah. Hilang. Serigala bermata putih itu tertegun. Itu benar. Anda cukup baik hati untuk menyelamatkan saya, dan saya pun berterima kasih. Tetapi saat ini, perhatianku tidak bisa diganggu. Sedikit gangguan, semuanya jadi tak terkendali. Kamu kembali. Kembali ke alam Tianyun. Tianyunji tidak akan bisa hidup tanpamu. Jika dunia besar Suanhuang mengirim orang untuk membunuh kerajaan Tuhan dan Tianyunji, bahkan jika hanya ada satu orang, tanpa perlindunganmu, itu akan cukup untuk membuat semua benua dan jiwa hancur total. Percayalah padaku, aku pasti akan kembali hidup-hidup untuk menemukanmu. Orang gila itu menggeram. Kesadaran itu terus-menerus menelan kewarasannya. Dia tidak dapat menahannya lagi, dan berteriak, aku benar-benar ingin menjadi orang baik untukku. Kalian semua pergi, pergi sekarang juga, dan jangan pernah kembali. Beberapa orang menatap orang gila itu, tangan mereka terkepal erat. Cepat! Orang gila itu meraung, kehabisan tenaga. Begitu setan hati itu menggertakan giginya, dia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang bersama beberapa orang, dan dengan cepat menghilang di bawah pandangan orang gila itu. Apa? Orang gila itu meraung di langit, menoleh untuk melihat altar di pulau itu, dan meraung, kamu benar-benar menyakiti saudaraku, jika kamu tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri dulu. Suara itu menyeringai. Badai berwarna darah melanda. Orang gila itu kembali ke pulau itu tanpa terkendali dan menjebaknya lagi. Setelah setengah jam, di atas sebuah pulau, serigala bermata putih itu telah kembali ke wujud manusianya, dan berbalik menatap ke arah orang gila itu, matanya penuh dengan kengganan dan kemarahan. Hai! Feng yang menghela nafas dalam-dalam dan menghiburnya, setidaknya sekarang kamu bisa yakin bahwa dia tidak mati, dan melihat penampilannya, dia seharusnya bisa melawan altar. Hanya itu yang bisa kulakukan untuk menghibur diriku. Longchen juga menghela nafas, menatap Putri Duyung dan berkata, panggil jiwa sumbernya, dan kembali ke alam Tianyun. Serigala bermata putih menoleh ke arah Longchen. Namun ketika sudah sampai di sudut mulutnya, dia menariknya kembali. Meskipun dia belum berdamai, tidak ada yang dapat dia lakukan. Karena dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan orang gila itu. Orang gila itu benar. Kali ini, dunia besar Suanhuang telah menderita kerugian besar. Ditambah lagi, dengan cara-cara tercelah dari dunia besar Suanhuang untuk menguasainya, sangat mungkin mereka akan menyerbu kerajaan dewa dan alam awan surgawi. Kita harus kembali ke kota. Kalau tidak, jika kamu benar-benar ingin membunuh kerajaan dewa dan alam Tianyun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lu Jiajin melirik serigala bermata putih dan berkata, serigala bermata putih itu mengalihkan pandangannya lagi dan bergumam, aku harus kembali, aku tidak ingin kehilangan saudara lagi, kami akan menunggumu di alam Tianyun. Dengan munculnya para penyihir, portal itu segera terbuka. Ayo pergi. Kali ini, serigala bermata putih masuk lebih dulu. Bagi orang gila, kemunculan mereka sekarang mungkin sungguh menjadi suatu beban. Hanya dengan pergi, orang gila itu menghadap altar tanpa rasa khawatir. Jalan pelan-pelan. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan pergi ke alam Tianyun untuk menemukanmu. Feng yang menatap beberapa orang dengan pandangan enggan. Selamat datang kapan saja. Longchen menganggup dan menghela nafas, orang gila itu ada di sini, dan aku harap kamu bisa lebih memperhatikan kapan saja. Baiklah. Di masa mendatang, saya akan memunjunginya sesekali. Feng yang menganggup dengan berat. Bagaimanapun, orang gila itu sampai ke titik ini karena dia ingin membantu mereka. Panggilan. Beberapa orang menarik nafas dalam-dalam, melirik pulau tempat orang gila itu berada, lalu melangkah ke portal satu demi satu, menghilang tanpa jejak. Kakakmu, kamu harus bertahan. Jika tidak, saya akan merasa bersalah selama sisa hidup saya. Feng yang bergumam, dengan penurasa menyalahkan diri sendiri, berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Medan Perang Selatan. Pertempuran sengit sedang terjadi. Cuyue dan yang lainnya, beserta sekelompok jiwa yang telah mati, bertarung bersama dengan gila-gilaan. Ratusan ribu jiwa mati ungu di kedua belah pihak juga berbelanja. Baik di luar lautan bintang maupun di dalam kekosongan lautan bintang, itu adalah Medan Perang. Setiap saat, ada jiwa yang mati. Haha. Sekarang orang gila itu sudah terperangkap, Kinfe yang sudah mati, dan bahkan Feng yang tidak ada di sana, apa yang kamu lawan? Berlututlah dan menyerahlah dengan sadar. Ular tertawa liar. Xia Tianxing dan Wei Heng juga menyeringai lagi dan lagi. Mereka bertiga bergabung untuk membunuh Cuyue dan Wu Ziyu, dan mereka mundur. Keduanya sudah berlumuran darah saat itu. Dan Wu Qingxian, enam raja besar dan delapan raja binatang besar, tidak jauh lebih baik. 4.988 Semula. Kekuatan keseluruhan Medan Perang Selatan hanya sebagian kecil dari kekuatan Medan Perang Utara. Dan sekarang. Feng yang belum tahu. Itu seperti mengatakan. Sekarang Cuyue dan 17 orang lainnya harus menghadapi 21 lawan yang memiliki level yang sama. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Betapa berbahayanya situasi mereka saat ini. Mengapa? Mengapa Anda begitu jelas tentang situasi kami? Wu Ziyu berkata dengan muram. Haha. Kamu masih belum mengerti. Tentu saja karena ada orang-orang kami di sisimu. Xia Xing tertawa. Wu Ziyu dan Cuyue saling berpandangan. Mereka tahu bahwa pasti ada mata-mata di Medan Perang Utara di Medan Perang Selatan. Tetapi saya tidak tahu apakah mata-mata itu ada di samping mereka. Karena. Pada dasarnya, orang-orang di sekeliling mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Maaf. Ini aku. Hantu ungu tertawa. Wu Dayong. Wu Ziyu segera menatap jiwa mati berwarna ungu. Jiwa yang telah mati ini bukan hanya anggota dinasti Wu, tetapi juga seorang penjaga di sisinya. Wu Dayong. Beraninya kau mengkhianati kami. Di sisi lain Medan Perang, Wu Qingxian juga sangat marah. Wu Dayong mencibir, saya awalnya adalah anggota dinasti Xia, jadi mengapa berkhianat. Orang-orang dari dinasti Xia. Wu Ziyu tercengang. Itu benar. Nama asliku sebenarnya adalah Xia Dayong. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku memasuki dinasti Wu secara diam-diam dan mencoba segala cara untuk mendapatkan kepercayaanmu. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa pertempuran empat kaisar menghancurkan seluruh benua Tianyu. Kemudian, aku menjadi jiwa yang mati dan perlahan tumbuh dewasa. Akhirnya, suatu hari, aku mendapatkan kembali ingatan tentang kehidupanku sebelumnya, jadi aku terus mengintai dalam identitasmu. Ketika para iblis dan yang lainnya pergi ke sumber badai berwarna darah, aku kembali ke Medan Perang Utara untuk memberitahu semua orang. Xia Dayong mencibir. Bajingan. Wu Ziyu sangat marah. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu mengintai di sampingnya. Sumber badai berwarna darah itu berjarak setengah tahun dari sini. Hitung waktunya, jika tidak ada penundaan di jalan, Feng Yang dan yang lainnya harus tiba di pulau tepat waktu. Jadi sekarang, tidak seorang pun dapat menolongmu. Sekalipun kau punya cara untuk menyampaikan berita itu kepada mereka, mereka tidak akan punya waktu untuk kembali menyelamatkanmu. Xia Xing, Si Ular, Wei Heng tersenyum dingin. Momentumnya bahkan lebih dahsyat. Baik Cu Yue maupun Wu Ziyu hanya dipukuli, dan darahnya terus mengalir, dan mereka tampak sangat malu. Bagaimana caranya? Komunikasi Wu Ziyu. Mata Cu Yue berbinar dan dia berkata dengan serius, bagaimana kalau kita membicarakannya. Bicara. Ular itu tertegun. Kanan. Ada sejuta pil di tangan kita. Asalkan kau mundur, medan perang selatan kita dan medan perang utara kalian masing-masing akan memiliki 500 ribu salinan. Kata Cu Yue. Kesepakatan yang bagus. Dengan sedikit usaha, Anda bisa mendapatkan setengah juta pil. Tapi sayangnya, aku ingin semuanya. Ular itu menyeringai. Apa yang sangat kamu inginkan? Di medan perang utara Anda, hanya ada lebih dari 400 ribu jiwa yang telah memulihkan ingatan kehidupan mereka sebelumnya. Dan jiwa-jiwa lainnya yang belum mendapatkan kembali ingatan mereka tentang kehidupan masa lalu, bahkan jika mereka diberi pil obat, itu tidak masuk akal. Kata Cu Yue dengan marah. Tapi mari kita tunggu. Jiwa-jiwa yang telah meninggal cepat atau lambat akan kembali mengingat kenangan dari kehidupan mereka sebelumnya. Lagi pula, bukan berarti kamu tidak mengerti. Anda selalu ingin menyingkirkan kami, dan kami juga selalu ingin menyingkirkan Anda. Bagaimana mungkin kita kehilangan kesempatan bagus seperti ini sekarang? Selama kamu menyingkirkanmu, seluruh medan perang Tianyu akan menjadi dunia medan perang utara kita. Ular itu tertawa. Ada satu kata lagi yang tidak disebutkan. Kapan? Dialah penguasa medan perang Tianyu, penguasa tertinggi. Oke. Kamu memaksaku. Pil obat ini, siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Chuyue juga marah, mengeluarkan cincin Kiankun, dan berteriak, aku akan menghancurkan pil obat ini sekarang, sehingga kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali hidupmu. Apa? Ular itu terkejut. Xia Xing Xing, Wei Heng, dan jiwa-jiwa emas mati lainnya juga berhenti dan menatap dengan gugup ke arah cincin Kiankun di tangan Chuyue. Jangan ragukan perkataanku, karena kita sudah terlahir kembali, meski kita tidak punya pil obat ini, itu tidak masalah. Wu Ziyu juga mencibir. Itu benar. Inilah harapan mereka. Selama pil obat ini ada di tangan mereka, pihak lain akan melemparkan tabu tikus. Kamu gila. Inilah harapan medan perang Tianyu kita. Kata ular itu dengan marah. Harapan. Kamu telah kehilangan nyawamu, apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kita bicara sekarang? Chuyue mencibir. Faktanya, saat ini, dia tidak berani benar-benar menghancurkan cincin Kiankun dan menghancurkan pil obat di dalamnya. Karena begitu benar-benar hancur, arwah ular yang mati itu pasti akan menggila dan membunuhnya dengan putus asa. Oke. Tenanglah. Selama kamu tidak menghancurkan pil-pil ini, semuanya mudah untuk dibicarakan. Kata Xia Xing. Seperti yang dikatakan Chuyue, pil obat ini sudah habis. Orang-orang seperti Chuyue tidak takut sama sekali, karena mereka telah menerima kehidupan baru, tetapi mereka belum. Wu Ziyu berkata dengan dingin, minta maaf pada kami dulu. Meminta maaf. Ular itu tertegun. Kanan. Bukankah seharusnya kita minta maaf karena telah membunuh rakyat kita? Wu Ziyu berkata dengan marah. Hingga saat ini, hampir sepertiga jiwa ungu di medan perang selatan telah rusak. Jumlahnya 400 ribu. Sekarang hanya tinggal 300 ribu. Jangan pikirkan itu. Ular itu mendengus dingin. Wu Ziyu mengulurkan tangannya, menatap Chuyue dan berkata, Beri aku pil. Chuyue mengeluarkan pil pemecah penghalang mayat hidup dari cincin kian kun dan memberikannya kepada Wu Ziyu. Wu Ziyu menghancurkan pil obat itu tanpa berkata apa-apa. Ular itu terkejut dan berkata, Apa yang kau lakukan? Meminta maaf. Wu Ziyu berteriak dengan marah. Mustahil. Ular itu pun meraum. Chuyue mengeluarkan duertian dan lainnya dan memberikannya kepada Wu Ziyu, yang langsung menghancurkannya di tempat. Bajingan. Ular itu meraum. Tidak masalah, Toh, pil obatnya banyak sekali. Aku bisa menyiksamu perlahan-lahan dan membiarkanmu menonton pil obat ini dan menghancurkannya satu per satu di depan matamu. Wu Ziyu mencibir. Bagus, bagus. Saya minta maaf, saya minta maaf. Ular itu menganggup lagi dan lagi. Benar-benar dua orang gila. Bahkan pil obat ini bersedia menghancurkannya. Bukankah itu cukup? Anda harus membuang dua pil obat. Wu Ziyu mendemus dingin, lalu mendekatkan diri ke telinga Chuyue dan menggumamkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Chuyue menganggup, menatap ular, Xia Xing, dan Wei Heng, dan berkata dengan ringan, aku akan memberimu seratus pil terlebih dahulu, totalnya ada dua ratus pil, dan sisanya akan datang kepada kami setelah kalian menemukan cara untuk mengatasi malapetaka. Inginkan? Apa? Hanya seratus eksemplar. Ular itu tertegun. Totalnya satu juta eksemplar, berikan mereka seratus eksemplar sekarang. Mengirim pengemis. Sekalipun kamu mengirim pengemis, kamu tidak pelit. Jika kau mau, jangan tarik ke bawah. Kata Chuyue. Ingin menginginkan. Summer Star menganggup. Abaikan pil lainnya terlebih dahulu, dapatkan seratus salinan dan bicarakan tentang itu. Pada saat itu, bahkan jika Chuyue menghancurkan pil obat yang tersisa, setidaknya mereka tidak akan kehilangan harapan sepenuhnya. Juga, aku menginginkan nyawa Xia Dayong. Wu Ziyu memandang Xia Dayong yang berdiri di samping Xia Xia Xing dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar. Xia Dayong terkejut dan segera menatap Xia Xing. Maafkan aku, demi medan perang utara kita, pergilah mati. Xia Xing Xing langsung membunuh Xia Dayong tanpa ragu-ragu. Ini adalah metodenya. Demi keuntungan, bawahannya pun akan membunuh tanpa ragu. Nanti, ketika Chuyue mengeluarkan seratus pil obat, jiwa-jiwa orang mati di medan perang utara pergi dengan marah. Sekarang, sekalipun ular ingin meneruskan melakukannya, jiwa-jiwa mati umu lainnya tidak akan setuju. Karena hanya ada seratus pil. Tidak cukup bagi mereka sama sekali. Dan Wu Ziyu melihat ini dan meminta Chuyue untuk hanya memberi mereka seratus salinan. Ada pun cara untuk melarikan diri dari perampokan itu. Sejujurnya, mustahil menemukan orang seperti ular. Karena selain dari pikiran membunuh Sang Naga Es, pikiran membunuh dari dunia besar Suan Huang, dan pedang segala kejahatan dari iblis dalam, tak seorang pun yang mampu membantu mereka berhasil mengatasi malapetaka tersebut. Jadi pil obat ini, meskipun jatuh ke tangan mereka, tidak ada artinya. Singkatnya, hanya menatap. Pada saat yang sama, Kerajaan Tuhan. Selama bertahun-tahun, Kerajaan Tuhan juga telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Namun karena urat jiwa dan urat kristal semuanya dipindahkan ke alam awan langit, vitalitasnya tidak terlalu kuat. Dentang. Dengan suara keras, sebuah portal muncul. Beberapa sosok keluar dari dalam. Itu adalah Putri Duyung, Setan Hati, Longchen, Lu Jiajin, Serigala Bermata Putih, dan jiwa asli dunia Suanwu. Menatap tanah yang asing sekaligus familiar ini, beberapa orang menundukkan kepala dan terdiam. Baguslah, mari kita pergi bersama, kembali bersama. Tapi sekarang, Qin Fei yang telah meninggal, dan orang gila itu terperangkap. Jiwa sumber melambaikan tangannya, portal tertutup, lalu jatuh ke tangannya, menatap para iblis dan yang lainnya, berkultifasilah dengan keras. Bagaimanapun, ia menghilang tanpa jejak. Dan momen berikutnya, seorang anak laki-laki berpakaian hitam muncul. Itulah jiwa asal mula kerajaan Tuhan. Yo, aku kembali. Tampaknya Anda telah memenangkan pertempuran ini. Tetapi mengapa hanya kamu dan yang lainnya? Jiwa sumber itu menatap iblis itu dengan bingung. Apakah Anda punya pertanyaan lebih lanjut? Heart Demon mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Apa artinya? Mengapa rasanya seperti memakan bubuk mesiu? Jiwa sumbernya bingung. Berseberangan dengan alam Tianyun. Pada saat ini, ada seorang lelaki besar, duduk di puncak gunung, menopang dagunya dengan satu tangan, dan sedang tidur siang. Tiba-tiba, lengannya terhuyum dan dia hampir terjatuh dengan kepala lebih dulu. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia mendonga dengan santai dan menatap guo-guo, lalu dia bersiap untuk tidur siang lagi. Namun pada saat berikutnya, dalam keadaan gelisah, dia mengangkat kepalanya memandang para setan dan orang-orang lain yang berdiri di seberang kerajaan Tuhan, dan secercah kegembiraan tiba-tiba merayapi matanya. Tuan Longchen, Tuan Setan Hati. Dia langsung berdiri sambil melambaikan tangan dan berteriak. Namun Hardiman dan lainnya mengabaikannya. Lihat kepalaku. Penghalang dunia dapat memotong suara. Bahkan jika aku memanggil tenggorokanku, mereka tidak akan mendengarnya. Pria besar itu menepuk kepalanya dan segera mengeluarkan batu teleportasi. Tapi sepuluh nafas. Seiring dengan berlalunya waktu dan ruang, tiga sosok turun ke sini. Itulah Tuhan, Raja Paradewa, yang tertinggi. Tiga orang dewasa, lihat, mereka ada di sana. Pria besar itu langsung menunjuk ke arah setan yang ada di seberang. Ketiganya mendonga dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Cepat, cepat, singkirkan gerbangnya. Sebelum iblis hati itu pergi, dia meninggalkan gerbang alam di alam Tianyun. 4.989 Dengan munculnya gerbang dan terintegrasinya penghalang dunia, Putri Duyum dan yang lainnya juga pulih dan berbalik untuk melihat. Saya melihat gerbang dunia, yang perlahan-lahan terbuka. Dan ketiga raja yang berdiri di seberangnya juga jelas jatuh ke mata mereka. Lu Jiajin bertanya dengan suara rendah, Sudahkah kau memikirkan cara menjelaskannya? Bagaimana menjelaskannya? Jiwa asal-muasal kerajaan Tuhan tercengang, apa artinya ini? Saya tidak ingin memberitahu mereka. Karena kematian Qin Fei Yang, berita tentang orang gila yang terjebak telah bocor, dan dunia ini pasti akan kacau. Setan itu menggelengkan kepalanya. Apa? Qin Fei Yang sudah meninggal. Orang gila itu juga terjebak. Jiwa sumbernya terkejut. Bagaimana situasinya? Apakah pertempuran ini begitu tragis? Setan dalam diri menatap jiwa sumber itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan beritahu siapapun tentang ini. Apakah aku banyak bicara? Jiwa sumber itu mengerucutkan mulutnya. Aku merenung dalam hatiku. Ini bukan kabar baik. Apakah itu dunia Tianyun, dunia kuno, atau bahkan kerajaan Tuhan saat ini, Qin Fei Yang juga merupakan tulang punggungnya. Kematian Qin Fei Yang tidak diragukan lagi akan berarti runtuhnya tulang punggungnya. Kalau berita kematian ini sampai tersebar, saya khawatir benar-benar akan menimbulkan kekacauan di tiga alam ini. Putri Duyung itu terdiam beberapa saat lalu mendesah, katakan saja mereka sedang mundur di medan perang Tianyu, dan mereka tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Hanya itu yang dibutuhkan. Long Chen mengangguk. Jika Anda ingin menyembunyikan kedua berita buruk ini, Anda harus menemukan alasan yang meyakinkan. Lagi pula, saat ini, bahkan dunia Xuan Wu ada di Putri Duyung. Hal penting apa yang terjadi hingga Qin Fei yang menyerahkan dunia Xuan Wu kepada Putri Duyung. Ruang percakapan. Gerbangnya terbuka. Ketiga raja dan orang besar itu segera bergegas mendekat. Bertemu dengan kalian, para bangsawan. Pria besar itu membungkuk dan memberi hormat. Anda diragukan. Penjahat itu adalah orang dari gunung tertinggi. Aku diperintahkan untuk memperhatikan pergerakan kerajaan Tuhan di sini, yaitu pergerakan beberapa dari kalian. Selama kalian melihat kembalinya beberapa dari kalian, kalian akan segera memberitahu Tuhan tertinggi. Pria besar itu berkata dengan hormat. Begitulah adanya. Setan hati itu tiba-tiba mengangguk, menatap ras manusia tertinggi dan berkata, Aku punya hati. Ras manusia tertinggi melambaikan tangannya, menatap pria besar itu dan berkata, Kamu mundur dulu. Iya. Pria besar itu menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Wajah penuh kegembiraan. Ketika orang-orang seperti Hard Demons kembali, itu berarti mereka memenangkan pertempuran melawan dunia besar Xuan Huang. Kemudian orang-orang di kerajaan Allah mereka akan dapat kembali. Meskipun semua makhluk di alam Tianyun telah dikeluarkan dari neraka Hades, dan meskipun tiga ras utama kerajaan Tuhan telah tinggal di alam Tianyun selama bertahun-tahun, mereka masih merindukan tanah air mereka di depan mereka. Kembalilah saja. Sang Raja memandang beberapa orang dengan senyum bahagia di wajahnya. Apakah kamu menang? Sang Raja bertanya. Won. Longchen menganggup dan tersenyum. Oke. Aku tahu itu, kamu pasti bisa melakukannya. Raja Dewa tersenyum senang, lalu melihat sekeliling dan berkata dengan curiga, mengapa kamu tidak melihat Qin Fei Yang dan orang gila kecil itu, serta Ji Saolong, Ji Sao Yi, Mo Zhu dan orang-orang ini. Mereka. Longchen melirik ke arah mata dan hati iblis, menatap mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, Qin Fei Yang dan orang gila itu tetap berada di medan perang Tianyu, sedangkan Ji Saolong dan yang lainnya, mereka semua mundur di dunia Suanwu. Singkatnya, kali ini, kita tidak mengalami kerugian apapun, dan saya telah menghasilkan banyak uang. Tetap di medan perang Tianyu. Ketiganya saling berpandangan dan menatap Longchen dengan bingung. Longchen berkata, mereka bertemu dengan keberuntungan di medan perang Tianyu dan tinggal di sana untuk sementara waktu untuk mundur. Jangan khawatir, mari kita kembali dulu. Begitulah adanya. Kedua anak laki-laki ini sungguh tidak nyaman jika tidak melihatnya. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak diragukan sama sekali. Karena ekspresi Longchen, Hard Demon, White Eye Wolf, Mermai Princes, dan Lu Ji Ajin semuanya normal. Apakah pertempuran sudah sepenuhnya berakhir? Keras manusia tertinggi bertanya dengan penuh harap. Tidak. Setan itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Ketiga hati itu tenggelam. Ya. Setan hati itu menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, medan perang Tianyu hanyalah makanan pembuka. 10 ribu tahun kemudian, kita akan pergi ke dunia besar Suan Huang, dan pertempuran akan benar-benar dimulai pada saat itu. Apakah kamu masih ingin pergi ke dunia besar Suan Huang? Ketiganya terkejut. Tampaknya pertempuran ini masih sangat panjang. Hai. Raja Dewa menghela nafas, menatap Long Chen dan berkata, Ayahmu, kamu benar-benar tidak berbohong kepada kami. Ayah. Long Chen tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, apakah kamu pernah melihatnya? Ya. Terakhir kali, dia datang menemui kami, memberi kami banyak makna yang mendalam, dan membiarkan saya bergegas berlatih. Sang Raja menganggup. Arti sebenarnya dari makna mendalam. Beberapa orang saling memandang. Ternyata makna mendalam yang diambil naga es dari mereka terakhir kali dikirim ke Kerajaan Tuhan. Iblis dalam hati bertanya, makna-makna mendalam ini semuanya kami peroleh di medan perang Tianyu. Bagaimana Anda mendistribusikannya? Anda dapat tenang saja, kami pasti tidak akan melakukannya sendirian, semua orang akan berbagi. Jalan Tuhan. Itu bagus. Setan dalam hati menganggup, menatap Luji Ajin dan yang lainnya dan berkata, aku akan tinggal di Kerajaan Tuhan untuk mengasingkan diri, bagaimana denganmu? Saya akan memunjungi ibu saya, dan kemudian saya akan datang ke Kerajaan Tuhan untuk beristirahat. Longchen merenung sebentar dan tersenyum. Serigala bermata putih itu melirik ketiga raja itu, lalu menatap Putri Duyung dan Luji Ajin, dan berkata, mari kita tinggal di Kerajaan Tuhan juga. Oke. Keduanya menganggup. Mereka tidak berani kembali ke Dakin. Karena dia takut kembali ke Dakin dan menghadapi Luqiu-Yu dan orang-orang ini, dia akan menunjukkan kekurangannya. Diam saat kau kembali. Raja Dewa tercengang. Setelah perjuangan yang begitu berat, mengapa tidak beristirahat sejenak? Tidak ada waktu untuk beristirahat. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya, dan tangan yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal dengan kuat. Jika kamu tidak bekerja keras, bisakah kamu membalaskan dendam Xiao Kinzi? Kalau tidak kuat, bagaimana cara menyelamatkan orang gila itu? Jadi, dia tidak ingin menunda barang sedetik pun, menatap Putri Duyung dan berkata, ayo pergi, ke dunia Suanwu. Oke. Putri Duyung menganggup, tersenyum pada ketiga raja, dan memimpin Luji Ajin, Sang Iblis, Serigala bermata putih, dan menghilang tanpa disengaja. Ketiga raja itu tercengang. Biarkan saja memahami. Bagaimanapun, kita hanya punya 10.000 tahun, dan kita harus berpacu dengan waktu. Long Chen mendesah. Baiklah. Ketiga raja itu saling berpandangan, menganggup dan berkata, kami juga akan kembali mundur, dan berusaha keras untuk dapat membantumu dalam 10.000 tahun. Ya. Long Chen menganggup. Kembalinya Inner Demon dan lainnya tidak menimbulkan banyak reaksi. Tentu saja. Berita kepulangan mereka tidak sengaja disembunyikan. Tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh alam awan langit dan neraka hades. Tetapi, bagi Hard Demon dan lainnya, makhluk biasa mengagumi mereka, dan tidak pernah berpikir untuk melihat dewa. Adapun orang-orang tua seperti Huo, mereka tidak peduli ketika mereka mengetahui bahwa setan dalam dan yang lainnya telah memasuki keadaan pengasingan lagi, dan mereka telah diberitahu tentang apa yang terjadi 10.000 tahun kemudian. Bagaimanapun, bagi pembangkit tenaga listrik sekelas mereka, 10.000 tahun bukanlah waktu yang lama. Dan pada saat yang sama, Medan Perang Tianyu. Kedua pedang di Medan Perang berangsur-angsur kembali tenang. Tetapi, dibandingkan dengan Chu Yue dan yang lainnya di Medan Perang Selatan, sekelompok jiwa mati di Medan Perang Utara, seperti ular, sangat khawatir sekarang. Karena, setelah mereka kembali, mereka siap untuk menyeberangi kesengsaraan. Namun siapa yang akan menjadi objek uji? Ada banyak jiwa mati berwarna umu, tetapi malapetaka yang ditimbulkan oleh jiwa mati berwarna umu ini tidak setingkat dengan malapetaka yang ditimbulkan oleh jiwa mati berwarna emas ini. Jadi, untuk menguji mematikannya jiwa emas yang mati, jiwa emas yang mati harus melalui musibah itu sendiri. Mereka tak tahu betapa mengerikannya malapetaka jiwa-jiwa emas yang mati itu. Mata-mata itu, Xia Dayong, hanya mengatakan kepada mereka bahwa itu sangat menakutkan. Namun secara spesifik, mereka tidak tahu apapun. Belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, Anda harus melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelum dapat menilai apakah Anda dapat selamat dari musibah tersebut. Tapi itu adalah eksperimen yang mematikan. Jika suatu hari musibah dapat menghancurkan mereka, bukankah keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya? Ular itu pasti tidak mau menjalani ujian ini. Lagi pula, itu ambisius. Xia Xing dan Wei Heng juga jelas tidak bersedia. Sekalipun mereka membiarkan jiwa emas lainnya dari dua dinasti besar mereka menjadi bahan percobaan, mereka tetap enggan. Karena jiwa emas dari dua dinasti besar mereka tidak sebanyak tiga ras besar. Kalau karena musibah berkorban, bukankah jurang pemisah dengan ketiga ras besar akan semakin lebar? Jadi, pada titik ini, Xia Xia Xing dan Wei Heng menegakkan punggung mereka di hadapan ular itu. Ular itu tentu saja berharap bahwa kerangka emas dari dua dinasti besar akan digunakan sebagai objek uji. Namun Xia Xing dan Xing congeng dengan tegas menentang, dan bahkan demi mempertahankan kerangka emas di sekeliling mereka, mereka tidak ragu-ragu mencabik-cabik muka mereka dengan ular itu. Merobek muka benda semacam ini, sekarang ular benar-benar tidak berani melakukannya. Karena, Chu Yue dan yang lainnya di Medan Perang Selatan sekarang juga ingin menghancurkan Medan Perang Utara mereka. Jika, itu benar-benar berselisih dengan Xia Tian Xing dan Wei Heng, dan pada akhirnya hanya akan memperlemah Medan Perang Selatan. Jadi akhirnya, ular itu menggunakan jiwa mati berwarna emas di bawah tangannya sebagai ujian. Apakah ada ketegangan? Tentu saja tidak. Itu hanya sekitar selusin kesengsaraan surgawi, dan jiwa emas yang mati itu langsung hancur. Melihat pemandangan ini, si ular, sia-sia, dan Wei Heng semuanya putus asa. Bahkan 30 kesengsaraan surgawi tidak dapat bertahan, apalagi puluhan kesengsaraan surgawi yang menyusul. Bahkan kesengsaraan surgawi yang terakhir adalah jumlah dari 98 kesengsaraan sebelumnya. Sekarang, artinya, mereka hanya bisa melihat pil pemecah penghalang mayat hidup itu dan mengkhawatirkan Duer Tiandan. Hari demi hari, tahun demi tahun, di suatu tempat di benua selatan, jiwa yang mati membunuh semua arah, dan semua jiwa yang mati di sekitar detailannya. Bentuknya pun lebih bening seperti kabut berwarna abu-abu. Dan ketika melahap jiwa-jiwa mati lainnya, ia akan berubah menjadi mulut besar yang terlihat sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu, jiwa yang mati ini secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia. Cukuplah untuk dikatakan. Itu adalah jiwa manusia. Namun dia tidak dapat melihat wujudnya, baik laki-laki maupun perempuan, dia tidak dapat membedakannya, yang dapat dilihat hanya wujud samar-samar. Dan sekarang, kekuatannya semakin menguat dan kuat. Hampir sebanding dengan dewa palsu. Hari ini, Snake, Xia Xia Xing, dan Wei Heng secara pribadi datang ke Medan Perang Selatan untuk menemukan Cu Yue dan yang lainnya. Feng yang berkata, Maaf, kami tidak dapat bertahan hidup dari malapetaka ini. Sekarang di Medan Perang Tianyu kami, satu-satunya orang yang dapat menolongmu adalah orang gila. Setelah Feng yang kembali, dia juga sangat marah ketika mendapat invasi Medan Perang Utara. Jadi sekarang, menghadapi si ular, Xia Xia, dan Wei Heng, wajar saja dia tidak bisa bersikap baik. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Jika ada, saya mohon Anda untuk memberi tahu kami. Ular itu menurunkan posturnya sepenuhnya. 4.990. Orang gila. Ular, Xia Xing, dan Wei Heng saling memandang. Tapi saya yakin Anda seharusnya sudah tahu bahwa orang gila itu terjebak di pulau itu. Jika Anda ingin dia membantu Anda, Anda harus menyelamatkannya. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkannya, maka aku yakin dia akan membantumu. Kata Feng yang. Tapi di pulau itu, bahkan orang gila pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa gunanya kita pergi? Jalan bintang musim panas. Mungkin jika kamu pergi, akan ada titik balik. Pertama-tama, kekuatanmu cukup kuat. Yang terpenting, kalian masih jiwa yang mati. Kalian bisa mengabaikan kekuatan jahat. Dan aku, Chu Yue, Wu Ziyu, dan yang lainnya, kini telah mendapatkan kehidupan baru, dan kami bahkan tidak bisa mendarat di pulau itu. Feng yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setiap kali ia memikirkan orang gila, hatinya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Setelah merenung sejenak, Ular, sia-sia, dan Wei Heng akhirnya memutuskan untuk melihat. Bagaimana jika orang ini bisa diselamatkan, maka mereka akan terlahir kembali. Mengambil langkah mundur, mereka tidak akan kehilangan apapun jika mereka tidak dapat diselamatkan. Tetapi, tak seorang pun menduga bahwa sekali mereka pergi, mereka tidak akan pernah kembali. Apakah itu hidup atau mati, tidak seorang pun tahu. Dinasti Wei, dinasti Xia, dan jiwa emas dari tiga ras utama di Medan Perang Utara akhirnya pergi ke sana bersama-sama, tetapi selain orang gila itu, tidak ada Ular, Xia Xing, atau Wei Heng sama sekali. Menurut dugaan semua orang, sebagian besarnya sudah mati. Dan ketika berita ini sampai di Medan Perang Selatan, Chuyue dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Di Medan Perang Utara, ada total 21 jiwa emas yang mati, dan Dujie kehilangan satu. Sekarang bahkan Ular, Xia Xing, dan Wei Heng telah menghilang, jadi tersisa 17. Medan Perang Selatan sekarang memiliki keunggulan dalam jumlah. Tetapi, Chuyue dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabuh. Karena bahkan jika mereka memiliki satu orang lebih banyak dari Medan Perang Utara dan benar-benar bertarung dengan Medan Perang Utara, bahkan jika mereka menang pada akhirnya, mereka akan membayar harganya. Dan seharusnya juga menghilangnya Senake, Xia Xia Xing, dan Wei Heng, dan Medan Perang Utara tidak berani bersikap sombong lagi. Medan Perang Tianyu berangsur-angsur menjadi tenang. Dan dengan bantuan Chuyue dan yang lainnya, jiwa-jiwa umu di Medan Perang Selatan berhasil bertahan hidup dari kesengsaraan hari demi hari. Sekarang, di depan Monumen Batu di area pintu keluar Singhai, pada dasarnya ada orang yang masih hidup. Pil penghancur penghalang mayat hidup dan Pil Duertian memang telah memberi kita harapan, tetapi jika badai berwarna darah tidak segera diatasi, Medan Perang Tianyu kita tidak akan dapat pulih selama satu hari. Bagaimana seharusnya? Sering, Chuyue akan duduk sendirian di Prasasti Batu di tengah malam, wajahnya penuh kesedihan. Dan Feng Yang juga menepati janjinya. Setiap 10 tahun, dia akan pergi ke pulau itu untuk melihat orang gila itu dari kejauhan. Setiap kali dia melihat orang gila itu duduk bersila di pulau, dia menghela nafas lega. Selama orang gila masih hidup, masih ada harapan. Saya takut suatu hari, saat dia berlari menjemuk, yang dilihatnya adalah mayat. Ribuan tahun, cepat berlalu. Hari ini, pada dinasti Chu, seekor kerangka putih, berjalan di tanah tandus. Seribu tahun dapat mengubah banyak hal. Hal yang sama berlaku bagi orang yang sudah meninggal. Kerangka putih ini adalah si lemah kecil yang sedang mengembara antara langit dan bumi. Dan sekarang, ia memiliki tulang yang padat, dan di rongga matanya, dua gugusan jiwa api putih memancarkan aura yang menakjubkan. Siapa aku? Di mana aku? Dalam ingatanku, sepertinya ada seseorang. Tapi siapa ini, aku tidak ingat. Kerangka putih itu berkeliaran tanpa tujuan dan tampak sangat bingung. Akhirnya suatu hari, sebelum melahap jiwa yang telah mati, ia belajar bahwa selama ia berevolusi menjadi kerangka ungu, ia dapat memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya. Untuk ini, ia mulai berjuang. Di wilayah dinasti Chu, ia membunuh namanya sendiri yang ganas. Sekarang, banyak jiwa yang telah meninggal mengetahui bahwa ada kerangka putih yang telah dengan gila-gilaan memburu jiwa-jiwa yang telah meninggal lainnya. Ia berkembang selangkah demi selangkah. Berevolusi dari kerangka putih menjadi kerangka hitam. Kerangka hitam lainnya, berevolusi menjadi kerangka berwarna darah. Di atas kerangka berwarna darah adalah kerangka ungu. Menyenangkan. Baik itu kekuatan maupun kebijaksanaan, ia berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang sangat bagus dalam strategi. Kadang-kadang, dengan mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, ia dapat menghancurkan puluhan, bahkan ratusan jiwa yang setingkat. Tetapi, pada titik ini, tampaknya sulit untuk berkembang. Tiga ribu tahun telah berlalu. Ia telah melahap ratusan ribu jiwa dengan level yang sama, tetapi ia masih tidak dapat berevolusi menjadi kerangka ungu. Mengapa Anda tidak bisa mengambil langkah ini? Aku ingin mengembalikan memori kehidupan masa laluku. Aku ingin tahu, siapakah aku? Hari ini, kerangka ini, berdiri di atas puncak raksasa, melihat kekejauhan. Tampaknya ada sesuatu yang peduli padanya, menelponnya sepanjang waktu. Tetapi, dia tidak tahu apa itu. Hal ini membuatnya perlahan menjadi sedikit mudah tersinggung. Siapakah aku? Dia meraum di langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menjauh. Sekarang, dia akan menemukan kerangka ungu. Api jiwa yang melahap kerangka ungu itu pasti akan membuatnya berevolusi lebih cepat. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Karena panggilan yang ada di mana-mana, kapan saja, di mana saja itu pasti sangat penting baginya. Tetapi, di benua selatan saat ini, di mana Anda dapat menemukan kerangka berwarna ungu. 3000 tahun telah berlalu. Hampir semua dari 300 ribu kerangka ungu itu selamat dari bencana. Mereka yang tidak melewati kesengsaraan juga berkumpul di pintu keluar Singhai. Di samping itu, saat ini, dinasti Chu dan dinasti Wu, tiga ras utama telah meninggalkan kecurigaan mereka sebelumnya, dan tidak akan ada pembunuhan. Dan dengan kekuatan jiwa yang mati ini, mustahil untuk memburu kerangka ungu sendirian. Suatu hari setelah 4000, kerangka berwarna darah ini datang ke sekitar pintu keluar Singhai. Dari kejauhan, ratusan orang berkumpul di bawah setiap prasasti. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ada binatang dewa, binatang buas, dan binatang laut. Tanpa kecuali, mereka semua adalah makhluk nyata. Melihat makhluk-makhluk ini, mata kerangka berwarna darah itu penuh dengan keinginan. Beberapa hari kemudian, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di belakang kerangka berdarah itu dan berteriak, apa yang kau lakukan? Kau telah menyelinap di sekitar sini. Aura yang terpancar dari pria parubaya itu membuat kerangka berwarna darah itu merasa putus asa. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pria parubaya ini pastilah kerangka ungu sebelumnya. Saya tidak ingin melakukan apapun. Kerangka berwarna darah itu berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Pria parubaya itu mendengus dingin. Akan tetapi, kerangka berwarna darah itu tidak hanya tidak berhenti, melainkan malah melaju kencang. Karena pria parubaya ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Nalurinya mengatakan padanya untuk tidak berhenti. Pengadilan kematian. Pria parubaya itu melangkah maju, dan kekuatan yang mengerikan mengalir ke arah kerangka berwarna darah itu seperti air pasang. Melihat kerangka berwarna darah itu akan mati, tetapi pada saat ini, aliran cahaya menembus langit dan mendarat di kehampaan di atas, dengan curiga, apa yang kamu lakukan. Orang ini adalah cuda. Tuan, arwah orang mati ini telah berkeliaran selama beberapa hari terakhir, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya baru saja bertanya kepadanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan lari. Jadi, saya menduga dia mungkin punya tujuan, jadi saya ingin membunuhnya untuk menghindari masalah di masa mendatang. Kata pria parubaya itu. Ketika cuda mendengar ini, dia menatap kerangka berwarna darah itu dan bertanya, apa yang kamu lakukan berkeliaran di sini. Dan pada saat yang sama, kerangka berwarna darah itu menatap cuda, dan tampak merasakan denyutan, yang merupakan perasaan dejavu. Tanyakan apa yang kamu katakan. Ketika lelaki parubaya itu melihat tengkorak dan alu berdarah di sana, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Kerangka berwarna darah itu akhirnya pulih, menundukkan kepalanya dan berkata, aku ingin mengembalikan ingatan kehidupanku sebelumnya. Aku merasa bahwa aku memiliki orang-orang yang sangat penting untuk dilindungi dan hal-hal penting untuk dilakukan. Terima kasih telah menonton!